Dua teratai putih yang bergoyang muncul dari luka kedua Raja Iblis. Jika dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah dua bunga api berwarna putih pucat. Mereka tiba-tiba berubah menjadi api samadi dari tulang putih yang membara dan melesat ke langit, berkumpul di tangan Little N. Dia mengepalkannya dengan lembut, dan jejak kedua Raja Iblis itu lenyap sepenuhnya. Pedang apa itu? Ye Duan Hai menatap pedang tulang yang berkilau itu dan sangat terkejut. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak yakin dia bisa membunuh dua Raja Iblis dalam satu pukulan, apalagi di dua belas formasi Iblis Benteng yang tidak menyenangkan. Pedang pemecah laut adalah pedang terkenal di dunia, tapi jelas tidak memiliki kekuatan seperti itu. Segala sesuatu yang dia lihat hari ini sungguh tak terbayangkan. Tuan, saya akhirnya percaya bahwa Kiongki datang untuk mereka. Dari mana asal usul mereka? Raja Yue Selatan bertanya dengan heran. Dia tidak dapat membayangkan apakah dia akan berakhir seperti dua Raja Iblis jika pedang itu mendarat padanya, sekarat dengan kematian yang membingungkan. Aku juga tidak terlalu yakin. Raja Pohon beringin menggelengkan kepalanya dengan lembut, tapi dia memiliki tebakan yang samar-samar. Tampaknya, mimpi yang disebutkan Li Qing Shan di masa lalu bukan tanpa alasan. Ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya ada di dunia ini, kata Raja Yue Selatan dengan percaya diri. Bahkan tiga kuburan dan lima kitab klasik yang diwariskan melalui keluarga Kekaisaran siapasti tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sekarang, semua Raja Iblis yang mengambil bagian dalam menangani Li Qing Shan telah mati, namun yang berdiri di hadapannya adalah 12 formasi Iblis Benteng yang tidak menyenangkan, serta dalang Kiongki. Menarik. Ini terlalu menarik. Tawa keras tiba-tiba terdengar, bergema di sekeliling dan membuat ekspresi semua orang berubah. Itu suara Kiongki. Benar saja, dia telah memperhatikan hal ini sepanjang waktu. Tidak ada kemarahan sama sekali atas kegagalan rencananya dalam tawa itu. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Bahkan ada sedikit kenaifan, seperti anak kecil yang mendapatkan mainan yang disukainya. Di antara 12 Dewa Iblis yang mengjulang tinggi, Dewa Iblis Kiongki yang tidak pernah terluka sepanjang waktu mulai tertawa. Ki Iblisnya dengan cepat memadat, dan tubuhnya perlahan-lahan berkonsolidasi, memperoleh kehidupan. Sepasang bulan terang menyala di Ki Iblis yang melonjak. Tidak mengherankan, itu adalah matanya. Bentuknya seperti harimau hitam dengan sayap di punggungnya. Senyuman yang sangat berbeda muncul di wajahnya, dan mulut besarnya membentuk lengkungan yang menakutkan. Itu dipenuhi dengan gigi tajam. Tawa itu berasal dari mulutnya. Ledakan. Kiongki dengan santai mengambil langkah ke depan, meninggalkan belenggu sarang iblis. Retakan jalinan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seperti rantai hitam, tetapi tidak bisa menghentikan langkah Kiongki. Kehadiran tak kasat mata meluas. Bahkan Raja Yue Selatan dan yang lainnya yang telah mundur jauh merasakan nafas mereka membeku. Mereka segera tergoda untuk melarikan diri ke Raja Naga Perak. Kiongki benar-benar turun. Raja pohon beringin mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa menebak berapa banyak yang harus dibayar du Kiongki untuk tindakan ini, tapi itu jelas jauh lebih sulit daripada turunnya keinginannya. Biarpun itu hanya dopelganger yang terkondensasi dari energi iblis, mengendalikannya sebagai dalang di balik layar sama sekali berbeda dengan melompat ke atas panggung dan langsung ikut campur. Bahkan rajanya tidak menyangka Kiongki akan melakukan ini. Gemuruh. Serangkaian petir bergema di langit dan bumi, dan dalam sekejap mata, langit telah menjadi genangan petir. Angin astral yang awalnya hanya berputar tinggi di langit menderu dan merobek awan iblis. Bumi retak dan magma menyembur keluar. Ada juga kekuatan magnet tak berbentuk yang muncul dari tanah dan terhubung dengan angin astral. Dunia sepertinya sedang marah, mengeluarkan peringatan yang menakutkan. Rawa telah menjadi tempat terjadinya kiamat. Kiongki mengabaikan murka dunia dan terus berjalan dengan tenang, berjalan dari lokasi kiamat menuju Li Kingshan dan N Kecil seolah-olah sedang mengejek ketidakbergunaan dunia. N Kecil mengayunkan pedangnya dan memblokir di depan Li Kingshan. Li Kingshan meraih tangannya dan berdiri di sampingnya, menatap Kiongki yang mendekat. Dia tidak pernah keberatan menerima perlindungannya, tapi musuh yang mereka hadapi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya dan di luar imajinasinya. Sepertinya kali ini sudah benar-benar berakhir. Raja Yue Selatan menghela nafas. Sekalipun kekuatan yang dapat dikeluarkan Kiongki di dunia ini terbatas, perbedaan besar dalam kultivasi telah menentukan bahwa Li Kingshan dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, belum lagi kekuatan Kiongki saat ini telah mendekati batasnya. Yang bisa ditampung oleh dunia ini. Itu setara dengan puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Mungkin tidak ada seorang pun di sembilan provinsi yang menjadi lawannya. Ye Wei Yang awalnya ingin menyatakan persetujuannya, tapi kemudian dia melihat ke arah Raja Pohon beringin. Ya, Raja Pohon beringin memejamkan mata. Turun berapapun harganya sudah menunjukkan tekadnya untuk sukses. Tidak peduli apa yang Dewa ingin lakukan, manusia akan berjuang melawan mereka. Ye Wei Yang membuang muka dengan kecewa. Ya, mengapa keajaiban terus terjadi? Ledakan. Cakar besar Kiongki berhenti di depan mereka dan segera ditelan magma. Dia tidak peduli sama sekali, menundukkan kepalanya dan menatap Li Kingshan. Pertunjukan yang menakjubkan. Aura yang menakutkan menelan Li Kingshan, tetapi dia tidak terpengaruh, karena dia telah melihat sosok yang lebih agung di masa lalu. Dia tersenyum cemerlang. Lalu apakah ada hadiahnya? Semua yang kamu inginkan ada di domain iblis. Anda akan menjadi penguasa gunung Kingki yang kedua setelah saya. Domain iblis yang tak terhitung jumlahnya dan triliunan kaum iblis akan mendengarkan perintah Anda, memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Pada saat itu, Anda akan menyadari bahwa dunia ini terlalu kecil. Tawaran Kiongki membuat semua orang bingung. Awalnya, Raja Yue Selatan bahkan berpikir bahwa jika Li Kingshan bergabung dengan wilayah iblis, dia mungkin menjadi penguasa dunia ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih terlalu ragu-ragu. Bahkan imajinasinya yang paling berlebihan pun tampak tidak berarti. Semoga saja kita bukan salah satu dari domain iblis yang tak terhitung jumlahnya. Raja Yue Selatan menghela nafas. Ya ampun, sosok yang perkasa. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti akan menjilatnya. Penatua susungguh memiliki mata yang bagus. Yewilyang bercanda, tapi matanya dipenuhi rasa iri yang tak bisa disembunyikan. Siapa yang bisa menolak hal seperti itu? Raja Pohon beringin tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. He he, sayang sekali kamu tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan. Apa itu? Jangan buang waktu seperti pengecut. Setiap detik saya tinggal di sini memiliki harga yang luar biasa. Kepala Kiongki sedikit terkulai. Petir dan angin atmosfer di sekitarnya sudah mulai membombardir tubuhnya, tapi terhalang oleh cincin samar Raja Iblis. Hukum dunia bagaikan belenggu yang tak terlihat. Semakin kuat dan semakin tinggi tingkat pengolahannya, semakin kuat pula penolakannya. Tidak peduli seberapa kuat Kiongki, mustahil baginya untuk melawan seluruh dunia. Namun, ketenangannya yang tersembunyi bahkan lebih menakutkan daripada ancaman dingin. Hidup Anda, senyuman Li Kingshan menghilang dan dia berkata dengan tegas. Pada saat itu, ruang dan waktu seakan membeku. Meskipun dia juga ingin mengatakan, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, dia masih ingat dengan jelas seseorang berkata kepadanya, ingat, jangan menundukkan kepalamu kepada siapapun, karena kamu pernah menunggangiku. 972 Di tengah deru angin dan gemuruh guntur, suara tegas Li Kingshan terdengar jelas. Di Raja Naga Perak, Raja Yui Selatan dan yang lainnya semuanya tercengang. Bagaimana mungkin ada orang bodoh di dunia ini? Dia lebih memilih dihancurkan daripada menundukkan kepalanya. Meskipun mereka semua adalah raja yang memandang rendah dunia, tidak satupun dari mereka merasa bahwa menundukkan kepala kepada dewa sejati adalah sesuatu yang memalukan, apalagi fakta bahwa Kiongki telah menunjukkan ketulusan yang cukup. Sungguh suatu kehormatan menerima perhatian seperti itu dari dewa. Hanya Raja Pohon beringin yang memiliki tebakan samar, tapi dia hanya menghela nafas panjang di dalam hati. Kiongki juga terkejut. Meskipun dia menyuruh Li Kingshan untuk berhenti mengulur waktu, dia tidak pernah mengira dia akan begitu tegas, sebenarnya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Dia menundukkan kepalanya dan memamerkan giginya. Bodoh sekali! Dan betapa anehnya! Li Kingshan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Kalau begitu ayo! Li Kingshan merentangkan tangannya, siap mati! Kamu juga sangat menarik, tapi aku tidak akan membiarkanmu menikamku dengan pedang itu. Tatapan Kiongki tiba-tiba beralih dan tertuju pada N kecil. Pedang di tangan Little N bergetar tanpa sadar. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh Li Kingshan untuk membunuh Kiongki. Dia sudah bersiap untuk menghunus pedangnya. Dengan kekuatan pedang pembunuh Buddha, dia seharusnya mampu melukai klon Kiongki dengan parah. Namun, dia jelas tidak bergerak sama sekali, dia juga tidak mengeluarkan niat membunuh apapun, namun Kiongki melihatnya dengan sekali pandang. Musuh ini tidak lagi sesederhana musuh yang kuat. Dia pada dasarnya sempurna. Hati Li Kingshan mencelos. Kiongki benar-benar tidak memberinya peluang sama sekali. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Kamu mengenali pedang ini? N kecil mengangkat pedang pembunuh Buddha dan bertanya sambil berpikir. Saya tidak hanya mengenali pedang ini, tetapi saya juga mengenali api Anda. Bukan hanya jalan yang ingin Anda ambil tidak dapat ditoleransi oleh para dewa dan Buddha, tetapi bahkan wilayah iblis pun tidak dapat ditoleransi oleh Anda. Pergilah, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Suara Kiongki menggelegar, meredam gemuruh guntur dan deru angin yang menderu-deru. Tubuh N kecil bergoyang, pakaian dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, namun ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menggenggam pedang pembunuh Buddha dengan erat. Mata Li Kingshan serius saat dia mengumpulkan kekuatan getaran dan bersiap bertarung sampai mati. Biarpun tidak ada peluang untuk menang, meski itu berarti kematian, dia tetap harus bertarung. Li Kingshan, sungguh membosankan menghancurkanmu seperti ini. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Kiongki mengubah topik, dan ketertarikan pada matanya semakin kuat. Tentu saja, Li Kingshan berteriak. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Taruhan apa? Hari ini, aku telah menindasmu. Kamu pasti merasa marah. Aku akan memberimu waktu, dia terdiam. 500 tahun. Datanglah ke Gunung Kingki dan kita akan bertarung lagi. Jika kamu kalah. Baik. Jika aku tidak bisa merobohkan Gunung Kingkimu dalam 500 tahun, aku akan mendengarkan perintahmu. Mata Li Kingshan berbinar. Dia tidak menyangka hal sebaik itu akan terjadi. 500 tahun adalah waktu yang sangat lama. Dia pasti bisa mengatasi kesengsaraan dan naik ke luar angkasa. Bahkan jika dia masih bukan lawan Kiongki, selama dia tidak pergi ke area iblis, Kiongki tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ini yang kamu katakan. Ayo bertepuk tangan dan bersumpah. Jika saya kalah, semuanya akan sama. Kiongki tertawa aneh. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan berubah menjadi manusia. Tubuhnya terpelintir seperti sosok dalam lukisan abstrak. Itu diselimuti lapisan cahaya iblis, dan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Ia mengulurkan tangan kanannya yang terdistorsi ke Li Kingshan. Li Kingshan merasa seolah-olah dia telah ditipu, tetapi dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia melangkah maju dan bertepuk tangan dengan Kiongki untuk bersumpah. Pak, saat kedua telapak tangan bertepuk tangan, angin kencang dan guntur di sekitarnya menjadi tenang. Tampaknya ada kekuatan tak kasat mata yang mengisolasi kemarahan langit dan bumi. Li Kingshan samar-samar melihat sungai yang panjang dan tenang berkelok-kelok di kehampaan. Itu sangat luas dan tidak terbatas, seolah-olah melampaui ruang dan waktu. Sulit menghitung panjangnya dengan pengukuran biasa. Hahaha. Tawa arogan Kiongki perlahan-lahan tenggelam dalam guntur. Itu penuh dengan rasa puas diri, dan tubuhnya terdistorsi oleh hukum langit dan bumi yang tidak terlihat. Dengan ledakan, tiba-tiba ia runtuh menjadi aura iblis yang mengerikan. Itu melonjak dan menyebar ribuan mil, menenggelamkan seluruh rawa dan bahkan raja naga perak di langit. Dalam sekejap, guntur dan angin berhenti, seolah amarah langit dan bumi sudah meredah. Formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan juga runtuh, dan Li Kingshan merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia melirik telapak tangannya, dan sungai muncul lagi di kepalanya. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa sumpah itu mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Dia merasa harus berkunjung ke Gunung Kiongki. Apakah ini jebakan lain? Pada saat yang sama, di suatu tempat di domain iblis, 12 pilar berdiri tegak. Seolah-olah pemandangan yang diciptakan oleh formasi iblis 12 benteng telah menjadi kenyataan. 12 dewa iblis tertinggi dari domain iblis sedang duduk di pilar, mendiskusikan sesuatu. Samar-samar ada kata-kata seperti, Istana Surgawi Tanpa Keinginan, Zen Wu, Yang Mulia Surgawi Pembasmi Iblis, Tujuh Rumah Besar di Utara. Hahaha! Tawa Kiongki begitu keras hingga menarik perhatian para dewa iblis. Mereka bertanya, Kiongki, apa yang kamu tertawakan? Awalnya, Kiongki dalam keadaan linglung, dan dewa iblis lainnya tidak terkejut. Mereka tahu bahwa dia paling membenci pertemuan yang hikmat dan panjang seperti itu, tetapi mereka tidak berani meremehkannya. Ini karena pikirannya cerdas, dan dia selalu tidak dapat diprediksi. Seringkali, dia mempunyai cara yang mengejutkan untuk menang. Kemudian, mereka melihat senyuman di bibirnya, dan ada beberapa petir mirip ular yang terjalin di tubuhnya. Mereka tahu bahwa kesadarannya telah tiba di suatu dunia dan menemukan sesuatu yang menarik, dan dia ditolak oleh hukum langit dan bumi. Dewa iblis lainnya meremehkan usaha yang sia-sia, tapi mereka tidak mau mengatakan apapun. Hanya ketika Kiongki tertawa dan ada sungai berkelok-kelok di atas kepalanya barulah mereka bertanya dengan kaget, kamu membuat sumpah darah di sungai Styx. Legenda mengatakan bahwa sungai Styx adalah sungai pertama di awal dunia. Alirannya menentukan waktu dan membentuk takdir. Sumpah kepada sungai Styx memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Begitu sumpah darah dibuat, bahkan para dewa tidak dapat menarik kembali kata-kata mereka, dan bahkan takdir mereka akan terdistorsi. Kiongki tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan dia dipenuhi dengan rasa puas diri yang tidak terselubung. Para dewa iblis tidak bertanya lagi dan melanjutkan diskusi mereka. 500 tahun adalah waktu yang sangat singkat baginya. Alasan mengapa itu bukan 50 atau 5 tahun, tetapi 500 tahun adalah karena sumpah darah sungai Styx memerlukan persetujuan kedua belah pihak dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika waktunya terlalu singkat, Li Qingxian mungkin setuju, tetapi akibatnya adalah kehancuran bersama, dan tidak ada artinya. 500 tahun sudah cukup bagi sumpah darah sungai Styx untuk mengakar kuat pada takdir, dan baru setelah itu dia akan patuh. Ada banyak syarat tersembunyi dan rumit untuk sumpah darah sungai Styx, dan salah satunya adalah keadilan. Itu seperti timbangan, dan kedua belah pihak harus memasukkan cukup chip. Meskipun mungkin terdapat ketidakseimbangan, namun jika terjadi ketidakseimbangan total, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan waktu 500 tahun untuk menyeimbangkannya. Kiongki bahkan menambahkan, jika saya kalah, sama saja. Selain itu, ada beberapa kondisi sulit yang tersembunyi. Misalnya, dalam 500 tahun ini, dia tidak hanya tidak dapat memulai serangan, dia juga tidak dapat dengan sengaja menekan Li Kingshan. Ini semua adalah chipnya. Itulah mengapa para dewa iblis sangat terkejut. Sungai Styx bukanlah alat yang bisa digunakan dengan santai, dan ada banyak risiko yang terlibat. Jika tidak hati-hati, mereka bisa terkena dampaknya. Biasanya, hanya keberadaan pada level mereka yang diperlukan untuk membuat sumpah darah sungai Styx untuk saling menahan. Bagi makhluk yang lebih lemah, ada berbagai macam sumpah yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan kehilangan apapun. Buku sumpah darah di tangan Li Kingshan awalnya merupakan metode dari wilayah iblis, dan dapat dianggap sebagai tiruan yang buruk dari sumpah darah sungai Styx. Kiyongki memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih membuat buku sumpah darah sungai Styx. Sebagian besar karena penampilan Little N. Mau bagaimana lagi, bodhisattva tulang putih, yang pernah mencoba memurnikan alam hantu lapar, terlalu terkenal. Meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil, tindakannya menantang tatanan enam jalan reinkarnasi sudah cukup untuk membuat orang menghormatinya. Api tulang putih samadi bahkan lebih terkenal di enam jalan reinkarnasi. Ketika Little N pertama kali muncul, Kiyongki merasa ragu. Ini karena warisan tingkat ini tidak dapat diperoleh dengan keberuntungan, dan hampir mustahil untuk muncul di dunia tingkat ini. Namun, ketika Xiaohan membunuh Raja Yin dan yang dalam satu pukulan dan memurnikan mereka menjadi api samadi tulang putih, Kiyongki sudah yakin. Dia bisa bermain-main dengan sembilan provinsi, tapi dia harus berpikir dua kali sebelum menghadapi penerus tulang putih. Terlebih lagi, dia tidak pernah bisa melihat warisan Li Qingshan. Keturunan tulang putih ini jelas memiliki hubungan dengan Li Qingshan, yang bahkan lebih menggugah pikiran. Jika Li Qingshan dan Little N sama-sama abadi dan Buddha, Kiyongki tidak akan keberatan segera melenyapkan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Namun, jelas tidak. Li Qingshan telah berubah menjadi iblis, dan ada makna hidup berdampingan antara dewa dan iblis. Di sisi lain, bodhisattva tulang putih ingin membakar semua makhluk hidup, dan kemanapun dia pergi, dunia akan menjadi tanah kematian. Bahkan tidak ada satu bunga atau rumput pun yang dapat bertahan. Bahkan wilayah iblis tidak dapat menampungnya, dan dia sangat jahat. Jika dia membunuh keturunan dua raksasa jalur iblis hanya untuk sebuah permainan, maka itu bukan karena dia terlalu penasaran, tapi karena ada yang salah dengan otaknya. Seperti kata pepatah, rasa penasaran membunuh kucing. Untuk bisa hidup sampai sekarang dan menjadi dewa jahat, pertama-tama dia harus membedakan antara bermain dan mencari kematian. Oleh karena itu, meskipun dia memasang postur yang bagus dan tidak ragu untuk mengirimkan inkarnasinya ke sembilan provinsi, itu semua hanyalah gertakan. Dia sama sekali tidak ingin membunuh Li Qingxian, tetapi hanya memaksanya membuat taruhan ini. Memilih sumpah darah sungai Styx yang lebih adil juga memiliki kelonggaran di masa depan. Jika tidak ada yang ikut campur, itu akan menjadi yang terbaik, karena dia akan memiliki penolong yang kuat. Jika bodhisattva tulang putih atau makhluk lain yang lebih menakutkan melompat keluar, tindakannya tidak terlalu mengganggu. Kemungkinan terburuknya, dia akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia tidak khawatir akan kalah taruhan. Hanya dalam 500 tahun, setiap kultifator hebat di sembilan provinsi akan memiliki basis budidaya seribu atau delapan ratus tahun, dan Raja Monster akan memiliki basis budidaya ribuan tahun. Tidak peduli seberapa kuat warisan Li Qingxian, hampir mustahil baginya untuk melintasi begitu banyak alam dalam waktu sesingkat itu. 500 tahun kemudian, dia bahkan mungkin tidak bisa berjalan ke Gunung Qingqi, apalagi mengalahkannya dan menjatuhkan Gunung Qingqi. Terlebih lagi, ada jebakan besar yang tersembunyi di sumpah darah sungai Styx. Jika dia benar-benar bisa masuk ke dunia ini, dia akan menyadari bahwa 500 tahun tidaklah selama yang dia kira. Qingxian, kamu baik-baik saja. N kecil bertanya dengan prihatin. 973. N kecil dengan lembut menarik Li Qingxian ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, dan seberkas cahaya perak muncul. Raja Naga Perak merobekki iblis yang melonjak dan melemparkan pilar cahaya perak di dekatnya. Rekan N kecil, silakan naik ke kapal untuk ngobrol. Raja Yue Selatan mengundang. N kecil mempertimbangkannya sejenak sebelum mengambil Li Qingxian dan melangkah ke pilar cahaya perak. Dia bangkit perlahan dan menaiki Raja Naga Perak. Seorang Raja Boneka memimpin, membawanya ke jembatan. Raja Pohon beringin, Raja Yue Selatan, Ye Duan Hai, dan Ye Wei yang semuanya berdiri untuk menerima mereka, membungku untuk menyatakan rasa hormat mereka. Dalam komunitas budidaya, budidaya dan kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Saat Li Qingxian dan N kecil menjalani kesengsaraan surgawi ketiga bersama-sama, menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan potensi yang tak terbatas, status mereka di mata mereka menjadi sangat berbeda. Raja Pohon beringin bertanya, Qingxian baik-baik saja, kan? Terima kasih atas perhatianmu, senior. Dia baru saja tertidur. N kecil membungku sebelum berkata kepada semua orang, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tapi tolong jangan membocorkan apa yang terjadi hari ini. Entah itu api sama di tulang putih miliknya atau keturunan Kiongki, begitu berita tentang hal itu menyebar, hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak dapat diprediksi. Jika hanya beberapa pembudidaya Buddha Ortodoks yang datang untuk membersihkan setan, maka itu akan baik-baik saja, tetapi jika mereka menarik perhatian keberadaan tertentu dari luar angkasa, maka masalah kecil akan menjadi masalah. Tentu saja, mereka semua berkata, setelah menyaksikan pertempuran hari ini, siapa yang mau menyinggung perasaan mereka? Raja Yue Selatan menatap wanita dengan kecantikan luar biasa dan merasa sangat emosional. Dia merasa agak menyesal, dia seharusnya menjalin hubungan baik dengannya di masa lalu. N kecil tidak perlu berkata apa-apa, tetapi Li Qingxian adalah seseorang yang dengan jelas membedakan antara kebaikan dan keluhan. Dia sangat berharga untuk dijadikan teman. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari mereka berdua, itu akan lebih baik daripada 10 tamu terhormat. Tanah milik Raja Chu di Provinsi Hijau akan sangat mudah. Namun siapa yang mengira bahwa hanya dalam 10 atau 20 tahun, mereka akan mencapai puncak 9 negara dan berdiri berdampingan dengan para raja. Mereka bahkan bisa meremehkan masa. Saat itu, gelar Raja Orang Liar, yang disandang Li Qingxian membuat orang merasa bahwa gelar itu tidak sesuai dengan namanya. Sekarang, Raja Wilayah Selatan tidak berarti apa-apa baginya. Bagaimana seluruh 9 negara bisa dibandingkan dengan wilayah Iblis luas yang telah dia serahkan. Dia telah membuat perjanjian 500 tahun dengan Dewa sambil berbicara dan tertawa. Bahkan jika dia benar-benar kalah 500 tahun kemudian, dia masih akan menjadi salah satu dari sedikit tokoh besar di wilayah Iblis. Dengan satu perintah, dia bisa menentukan nasib dunia seperti itu. Dibandingkan dengan itu, perseteruan antara provinsi kabut dan provinsi hijau seperti tanduk siput. Itu tidak layak untuk disebutkan. Alhasil, ia semakin mengagumi kebijaksanaan dan wawasan Raja Pohon Beringin. Awalnya, dia masih tidak mengerti mengapa Raja Pohon Beringin memperlakukan juniornya dengan perhatian khusus, bahkan menyebut dia sebagai sesamanya. Seperti yang terlihat sekarang, pada dasarnya hal itu memberinya manfaat yang tak ada habisnya. Li Qingxian masih tertidur. N kecil telah sedikit mengubah metode kultivasinya, tidak lagi sepenuhnya tanpa emosi terhadap orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara kepada orang-orang di sekitarnya. Alasan mengapa dia naik ke Raja Naga Perak, hanya untuk menghadapi situasi tersebut. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena sikapnya. Raja Yue Selatan dan yang lainnya juga masih belum tenang. Mereka sedang tidak berminat untuk berbicara terlalu banyak, bukan karena ketabahan mental dan kultivasi mereka yang kurang, namun karena mereka dikejutkan oleh dunia di luar sumur seperti katak di dasar sumur. Mereka memperoleh pemahaman baru tentang jalur kultivasi mereka sendiri. Kemana kamu pergi, aku akan memberimu tumpangan. Terima kasih. Gunung api meleleh. N kecil berkata pelan, tetapi beberapa pemikiran muncul di benaknya. Ini adalah musuh terbesar tanah milik Raja Chulai. Jika aku mengayunkan pedangku, apakah aku bisa membunuhnya? Di masa lalu, dia tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Faktanya, tidak ada perbedaan antara Raja Yue Selatan dan Raja Chulai baginya, tapi sekarang, perubahan mendasar telah terjadi. Kenangan dan pengalaman masa lalunya tidak lagi berarti, tapi dia tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Apakah dia mengikuti jalan yang pernah diambil oleh bodhisattva tulang putih, atau apakah dia memulai jalan yang salah dengan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Semua ini membutuhkan waktu untuk membuktikannya. Tentu saja, itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak akan pernah mempertaruhkan keselamatan Li Qing Shan, dia juga tidak percaya bahwa dia perlu mengambil bagian dalam keluhan ini. Pada saat ini, lapangan Asura diperlukan Li Qing Shan bergetar. Ternyata, Gong Yuan menjadi tidak sabar. N kecil membuka lapangan Asura dan mengeluarkan Gong Yuan. Gong Yuan telah merapikan penampilannya, memulihkan sikapnya yang dingin dan arogan. Dia menatap Li Qing Shan dalam-dalam dengan mata birunya sebelum membuang muka. Lalu dia menyapa Raja Yue Selatan dan yang lainnya satu per satu. Meskipun dia tetap berada di lapangan Asura, dia menyuruh Yin Qing mengawasi situasi di luar sepanjang waktu. Dia punya gambaran tentang semua yang terjadi saat ini. Faktanya, dia bahkan telah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Raja Yue Selatan dan yang lainnya, seperti bagaimana suatu keinginan tertentu di alam Asura pernah mengundang Li Qing Shan untuk bergabung dengan mereka. Ye Wei Yang memandang Gong Yuan dengan penuh arti dan tersenyum. Kamu benar-benar memiliki mata yang bagus, saudari. Kamu telah menjadi suami yang baik. Gong Yuan melirik Ye Wei Yang dengan dingin dan berkata pada N kecil, jika dia bangun, suruh dia berkunjung ke Laut Selatan. Setelah itu, dia meninggalkan Raja Naga Perak. Dia bahkan tidak mengambil kembali Heart of the Abyss. Raja Naga Perak berhenti di atas gunung Fire Melt. N kecil mengucapkan selamat tinggal pada Li Qing Shan dalam pelukannya. Raja Yue Selatan berkata, jika sesama warga Gunung Hijau sudah bangun, tolong undang dia ke Ibu Kota Kabut untuk minum. Setelah itu, Ratu Bayangan juga mengirimkan undangan. Ye Duan Hai juga angkat bicara, tapi orang yang dia undang bukanlah Li Qing Shan, tapi N kecil. Kawan, aku belum pernah mendengar tentang jalur pedangmu sebelumnya. Jika ada kesempatan, aku ingin meminta bimbinganmu. Saya akan menyampaikan pesannya, tapi mohon maafkan saya, Master Pavilion Ye. Saya bukan seorang kultifator pedang, jadi tidak ada yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Ye Duan Hai tidak berkata apa-apa lagi. Jalur pedang itu seperti metode budidaya. Itu selalu menjadi rahasia yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Dia hanya mengatakan itu karena dia senang dengan prospeknya. Karena itu tidak berhasil, biarlah. Bukannya dia tidak senang. Belum lagi dia bahkan tidak memiliki keyakinan sedikit pun akan kemenangan ketika dia berdiri di hadapannya sekarang. Jadi bagaimana jika dia tidak senang? N kecil menganggup dan mengucapkan selamat tinggal. Dia mendarat di pohon wutong dewa di puncak utama gunung api melele dengan Li Qingxian di pelukannya sebelum memasuki sarang burung phoenix. Sesosok kecil bergegas mendekat dan memeluk Li Qingxian dengan erat sambil menangis. Ayah pertama, kamu akhirnya kembali. Bawa aku pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayah kedua bukan manusia. Ayah pertama, jawab aku. Ada apa denganmu? Ayah pertama, jangan mati. Apa yang harus saya lakukan jika kamu mati? Li Feng Yuan. Feng Si Wu meraung marah, meraih leher burung phoenix kecil itu dan mengangkatnya. Sebagian besar sikap sopannya telah hilang. Baru setelah masa pendidikan yang sulit inilah dia menyadari betapa lucunya embryo burung phoenix. Saat itu, ketika Li Qingxian ada, dia akan langsung menendang burung phoenix kecil itu jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Kekuatan hidup anak itu ternyata luar biasa besarnya. Biasa? Luka kecil bukanlah apa-apa. Feng Si Wu bahkan menganggap metode disiplin ini terlalu kejam, jadi dia sering menghentikan Li Qingxian. Sekarang, dia sudah mendekati titik di mana dia tidak bisa lagi menahan diri. Konon anak nakal itu sulit didisiplinkan. Seorang anak burung phoenix, dengan kekuatan dan kecerdasan yang luar biasa pada dasarnya adalah mimpi buruk seorang ayah. Dia tidak tahu bahwa burung phoenix kecil lebih suka menerima beberapa tendangan dari Li Qingxian daripada mendengarkan ceramah panjang lebar Feng Si Wu. Apa yang dilihatnya kali ini sungguh menyentuh hatinya. 974 Berisik sekali, Li Qingxian mengerutu dan melemparkan kedua tinjunya. Aduh! Sebelum Li Feng Yuan sempat menjawab, dia terlempar dan terbanting ke dinding. Seluruh tubuhnya gemetar. Ekspresi Feng Si Wu berubah, dan dia mengayunkan lengan bajunya untuk memblokir. Sebuah kekuatan yang tak terhentikan muncul, menyembunyikan kekuatan getaran yang sangat besar. Dia terhuyung mundur selusin langkah. Baru saja, dia terhenti. Ketika dia melihat ke arah Li Qingxian lagi, matanya bahkan belum terbuka, seolah dia masih tertidur. Dia terkejut dan ragu. Apakah dia benar-benar tertidur, atau dia pura-pura tertidur. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu ketika dia menyerang secara naluriah saat tertidur, itu akan sangat menakutkan. Di masa lalu, dia memperlakukan Li Qingxian dengan cara yang berbeda, tidak memperlakukannya seperti komandan Daemon biasa. Namun, dia merasa meskipun Li Qingxian memiliki masa depan yang menjanjikan, setidaknya butuh satu atau dua abad sebelum dia bisa berdiri sejajar dengannya. Dia tidak pernah mengira dia akan benar-benar menjalani kesengsaraan dan menjadi Raja Daemon hanya dalam beberapa bulan, dan dia akan terkejut saat dia menyerang. Berhentilah mengganggunya. Biarkan dia beristirahat dengan baik. N kecil menyuruh Li Qingxian berbaring dan menggunakan kepalanya sebagai bantal. Dengan kilatan api, Li Fengyuan menyeka darah dari sudut bibirnya dan menerjang lagi. Dengan garis keturunan Phoenix paling murni, bahkan setengah dari Raja Daemon tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan vitalitas dan pemulihannya. Dia berseru, Ayah pertama, kamu sangat kuat. Bahkan ayah kedua bukanlah lawanmu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu lagi. Suaranya terhenti. Sebuah tangan ramping melingkari lehernya, menahannya di udara sebelum perlahan mengencangkannya. Di bawah tatapan mata jernih itu, burung Phoenix kecil itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia berjuang mati-matian. Kamu juga mengalami kesengsaraan. Lepaskan dia. Feng siwuh khawatir. Burung Phoenix kecil hanyalah komandan Daemon, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Di bawah bimbingannya selama periode waktu ini, kekuatannya sudah setara dengan Raja Daemon. Khususnya, dalam hal kecepatan, dia sebenarnya telah ditekan dalam satu gerakan, tidak mampu melawan. Dan, Little N telah menyerang tanpa tanda-tanda sebelumnya, sebenarnya memberinya perasaan tidak dapat diprediksi. Bahkan dia mendapati ekspresinya dingin saat ini. Set, N kecil mengangkat jari telunjuknya ke bibir. Li Feng Yuan menganggup dengan marah, dan baru kemudian dia melepaskannya. Li Feng Yuan segera melarikan diri jauh, bersembunyi di balik Feng siwuh. Saat itu juga, Feng siwuh merasa metode pendidikan ini tidak sepenuhnya buruk. Namun, dia segera membuang pemikiran ini dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita tunggu sampai dia bangun. Baik-baik saja maka, aku akan memainkan sitar untuknya. Dengan lambayan tangan Feng siwuh, sitar dan sitar sudah siap. Pembakar dupa menghembuskan napas perlahan sambil duduk berlutut dan mengelus sitar. Sitar dimainkan dengan lembut. Mendengar suara sitar, ekspresi Li Qing Shan menjadi semakin tenang. Seluruh pohon wutong dewa sepertinya telah berubah menjadi sitar. Cabang-cabang dan dedaunannya bergoyang, dan musik sitar bergema. N kecil menganggup ke arah Feng siwuh dengan rasa terima kasih. Sarang burung phoenix benar-benar tempat terbaik untuk beristirahat. Itu memungkinkan Qing Shan untuk tidur nyenyak dan pulih secepat mungkin. Li Qing Shan terbangun. Setelah tidur lebih dari setengah bulan, dia bermimpi panjang. Mimpi itu adalah kekacauan perubahan. Ada pengalaman sia-sia di kehidupan masa lalunya, serta perjuangan di kehidupannya saat ini. Musuh, teman, dan kekasih melompat keluar satu persatu sebelum menghilang lagi. Pada akhirnya, ada Raja Iblis yang berputar-putar di sekelilingnya, berputar dan menyatu menjadi kepala yang tertawa aneh. Ia mengulangi, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, di latar belakangnya terdapat sungai yang berkelok-kelok di angkasa. Kepalanya semakin membesar, seolah ingin menelannya dalam sekali teguk. Dia mengerutkan alisnya dan mengertakan gigi seolah dia terjebak dalam mimpi buruk. Dia merasa lebih tertekan dan cemas dibandingkan saat dia diburu oleh Raja Naga Laut. Terjadi keributan. Adegan itu hancur. Sesosok tubuh kekar berkata tanpa menoleh ke belakang, tidak, 10 ribu tahun. Ya, 10 ribu tahun. Li Qingxian tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Sosok itu perlahan-lahan pergi ke kejauhan, tenggelam dalam kegelapan. Dia terbangun dari mimpinya dan mendengar seseorang berbisik. Ayah kedua, apa yang ayah pertama bicarakan? 10 ribu tahun. Itu darah, keringat, dan air mataku untukmu. Kamu harus patuh di masa depan, mengerti. Feng Siwu tidak pernah lupa mendidiknya. Oke, Li Feng Yuan menganggup patuh. Matanya berputar saat dia menatap Li Qingxian dengan penuh semangat. Li Qingxian menguap dan menguap. Dia duduk dan bersandar di tangannya. Kepalanya masih sedikit sakit, dan dia masih kelelahan. Dia belum pulih sepenuhnya. Dia telah bertarung selama beberapa bulan, menyapu gua-gua iblis, lalu jatuh ke dalam formasi 12 benteng iblis yang tidak menyenangkan, memasuki gua iblis lagi, menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, menangkis tujuh raja iblis, diburu oleh iblis kaisar, dan pada akhirnya menghadapi dewa iblis. Ada banyak hal. Para kultifator hebat biasa akan merasa sangat lelah jika mereka melewati salah satunya saja, namun dia telah melalui semuanya dalam satu tarikan nafas. Meskipun dia tidak akan pernah kekurangan niat bertarung dalam pertempuran, tidak dapat dihindari dia merasa sangat lelah setelah pertempuran. Ayah pertama, kamu sudah bangun. Li Feng Yuan memandang Little N dengan hati-hati dan menyapanya dengan lembut dan patuh. Bocah sialan, sudah beberapa bulan sejak kita terakhir bertemu, jadi kenapa kamu tidak antusias? Jangan belajar dari ayah keduamu. Li Qing Shan mengulurkan tangan dan menarik Li Feng Yuan ke dalam pelukannya. Aku hanya sedikit antusias, dan kamu membuatku terbang. Berhenti, aku akan hancur. Li Feng Yuan merasakan semua tulang di tubuhnya berderit di antara lengan Li Qing Shan. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat? Li Qing Shan menggaruk kepalanya dan tertawa keras. Padahal, sangat masuk akal jika seorang ayah memukul putranya. Itu juga mengandung cinta kebapakanku yang besar. Wajah Li Feng Yuan berubah seperti hendak muntah. Apa? Kamu masih tidak menerima ini? Li Qing Shan meliriknya dan mengerahkan sedikit kekuatan lagi. Li Feng Yuan segera berkata, Ya, benar. Ayah pertama bijaksana dan perkasa. Anda punya alasan untuk memukul saya. Bagaimana mungkin saya tidak menerima ini? Feng Si Wu menghela nafas panjang. Sebenarnya ada burung phoenix yang tidak bertulang di dunia ini, dan dia jelas-jelas dipukuli, namun dia sepertinya menikmatinya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami kesengsaraan surgawi ketiga secepat ini. Aku masih meremehkanmu. Kakak kedua, Li Qing Shan terkikik. Li Feng Yuan segera mengerti dan terkikik. Diam. Setelah serangkaian basa-basi, Li Qing Shan menceritakan semua yang telah terjadi. Dia tidak menyembunyikan terlalu banyak dari Feng Si Wu dan burung phoenix kecil. Dia hanya menyembunyikan bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan rahasianya, seperti jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa en kecil. Burung phoenix kecil bersandar di bahunya dan berseri-seri dengan gembira saat dia mendengarkan. Dia tergoda untuk mengambil bagian di dalamnya dan bertarung dengan Li Qing Shan. Qiyong Qi, Feng Si Wu sangat terkejut. Hanya di bidang kultifasinya dia dapat memahami secara mendalam apa arti dewa sejati. Pembersihan iblis yang dilakukan Li Qing Shan sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh dewa jahat Qiyong Qi. Pada akhirnya, dia bahkan langsung turun dengan inkarnasi dan mengundang Li Qing Shan ke wilayah iblis. Jika bukan karena dia tahu Li Qing Shan bukanlah tipe orang yang berbicara omong kosong, Feng Si Wu pada dasarnya bertanya-tanya apakah dia masih bermimpi, atau apakah dia sedang mengarang dongeng untuk membodohi seorang anak. Ini sungguh tidak terbayangkan. Ya, itu bajingan itu. Dia benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Bagaimana bisa ada dewa yang bosan? Untungnya, dia cukup bosan. Awalnya, aku pikir aku pasti sudah mati, tapi aku tidak pernah berpikir dia hanya akan mengatur abatas waktu 500 tahun. Li Qing Shan berkata dengan agak gembira. Situasi saat itu memang tidak ada harapan. Meskipun dia dalam kondisi sempurna, tidak ada peluang untuk menang meskipun dia bekerja dengan Little N. 975 Aku tahu, 500 tahun itu terlalu singkat, tapi bukan berarti tidak ada peluang. Li Qing Shan sama sekali tidak terkejut. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka bisa saja menyatakan taruhannya kalah bahkan sebelum dimulai. Mereka tidak punya peluang sama sekali, tapi dia yakin bahwa dia bukan biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana tepatnya Anda menghitung 500 tahun ini? Feng Siwoo menggelengkan kepalanya dengan tangan di belakang punggung. Apa maksudmu menghitung? Li Qing Shan bingung. Apakah ada cara lain untuk menghitung waktu? Tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, itu tetap saja lama. Kamu benar-benar tidak tahu, 500 tahunmu berbeda dengan 500 tahun Kiongki. Apa bedanya? Li Qing Shan merasa agak tidak nyaman. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Satu hari di surga sama dengan satu tahun di bumi. Li Qing Shan segera menyadari apa yang dia maksud. Ekspresinya berubah. Maksud Anda. 3000 dunia hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tinggi dan rendah. Semakin besar dan tinggi, semakin cepat waktu mengalir. Sebagai dewa, Kiongki pasti berada di dunia yang sangat tinggi dan jauh. Bagi kami, ini setara dengan surga. 500 tahun Kiongki mungkin sama dengan 5000 tahun atau bahkan lebih bagi sembilan provinsi. Itu tidak terlalu buruk. Namun, jika Anda menghitungnya berdasarkan 500 tahun Anda, yang merupakan 500 tahun di sembilan provinsi, Anda mungkin hanya memiliki 50 tahun tersisa setelah naik, atau bahkan kurang. Brengsek. Li Qing Shan mengutuk. Jadi hal seperti itu benar-benar terjadi. Apakah perbedaannya begitu besar? Saya juga belum pernah ke dunia yang lebih tinggi dan jauh. Saya hanya punya gambaran kasar. Saya tidak yakin tentang detail pastinya. Mungkin saya masih meremehkannya. Lagi pula, serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es, dan tahun yang muda tidak dapat membedakan tahun yang tua. Ada pepatah lain yang mengatakan, tujuh hari di dalam gua sama dengan seribu tahun di dunia. Kedengarannya sangat sulit dipercaya, tapi tempat seperti itu memang ada. Berhenti. Jangan lanjutkan. Li Qing Shan mengangkat tangannya. Pria yang hebat. Jika dia benar-benar menghitungnya berdasarkan, tujuh hari di dalam gua sama dengan seribu tahun di dunia, maka dia hanya punya tiga setengah hari tersisa dari 500 tahun hidupnya. Dengan kata lain, saat Kiong Qi kalah, dia harus melawannya di depan Kiong Qi. Tidak heran jika Kiong Qi memiliki kesabaran menunggu 500 tahun untuknya. Gagasan menggunakan 500 tahun untuk menantang dewa sudah hampir gila. 50 tahun hanyalah sebuah fantasi, jadi bagaimana jika itu adalah tiga hari melamun? Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika kamu tidak menyebutkan hal ini saat kamu bersumpah, pada dasarnya kamu masih punya waktu luang, kata Feng Si Wu. Saya harap begitu. Li Qing Shan mengerutkan kening dan memikirkan sungai berkelok-kelok di kehampaan. Meskipun dia tidak tahu bahwa itu adalah sungai Styx yang legendaris, dia samar-samar mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan taruhan Kiong Qi. Dia tidak akan melebih-lebihkan moralitas dewa jahat. Sebaliknya, dia merasa itu wajar saja. Jenis plot di mana Kiong Qi akan meninggalkan lawannya sendirian dan memberi mereka cukup waktu untuk berkembang sebelum akhirnya melakukan duel yang adil hanya akan muncul di anime. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Kiong Qi tidak terlihat bodoh sama sekali. Namun, dia tidak terlalu marah. Bagaimanapun, dia telah menjaga tubuhnya yang berguna. Entah itu 500 tahun atau 50 tahun, dia akhirnya memiliki masa penyangga. Dia perlahan bisa memikirkan solusinya. Jika dia tidak cukup kuat, dia bisa memikirkan cara untuk membatalkan sumpahnya. Yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah perbedaan aliran waktu. Saudara Oks memberinya 10 ribu tahun untuk naik ke sembilan surga. Dia awalnya merasa itu adalah waktu yang sangat lama dan bahkan tidak dapat dijangkau. Tapi melihatnya sekarang, sembilan surga pasti ada lebih tinggi dari domain iblis. Lalu berapa lamakah 10 ribu tahun setara dengan saudara sapi? Dengan setiap langkah yang diambilnya, 10 ribu tahun akan menyusut dengan cepat, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Dia harus berpacu dengan waktu dan meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa mencapai sembilan surga. Ini adalah sumpah bahwa dia lebih baik mati daripada membatalkan. Feng Siwu masih berpikir bahwa Li Qingshan mengkhawatirkan Kiong Qi, tetapi N kecil tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dia menarik lengan bajunya. Kami pasti berhasil. Tentu saja. Li Qingshan tersenyum cemerlang. Khawatir bukanlah kepribadiannya. Bahkan jika dia mengerutkan kening setiap hari, dia tidak bisa membuat sembilan surga sedikitpun lebih dekat. Mengapa dia tidak membuka pikirannya dan melangkah maju? Sudah waktunya untuk kembali ke Provinsi Hijau. Li Qingshan menatap ke utara jauh. Ada beberapa keluhan yang menunggu dia selesaikan. Ada beberapa teman lama yang sudah lama berpisah dengannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sosok cantik. Setelah bertahun-tahun, apakah dia masih menunggunya? Mungkin dia sudah menyerah padanya. Perpisahan ini sudah berlangsung sangat lama. N kecil setuju dengannya. Dia juga tampak sedang berpikir. Setelah mengubah jalur kultifasinya, kenangan masa lalu sering muncul di kepalanya. Orang tuanya di masa lalu juga bukan lagi simbol yang tidak penting. Namun, dia masih belum memikirkan bagaimana dia harus menghadapinya, atau apakah dia harus terus mempertahankan situasi saat ini. Ini adalah masalah yang belum pernah dialami oleh orang tanpa emosi dan tanpa jenis kelamin. Li Qingshan mengusap kepalanya. Dia sudah merasakan perubahannya sejak lama, jadi dia merasa bahagia untuknya. Ayah pertama, bisakah kamu membawaku bersamamu ke Provinsi Hijau? Phoenix kecil itu terbang. Matanya dipenuhi dengan semangat. Kamu tidak diperbolehkan pergi ke manapun. Feng Siwu mencengkeram lehernya. Ayah pertama, aku berjanji tidak akan menyusahkanmu. Aku akan melatih dan meningkatkan kultifasiku dengan baik. Aku akan membantumu melawan Raja Naga dan Kiong Ki di masa depan. Phoenix kecil itu menepuk dadanya dan menjamin. Bocah sialan, tidak ada yang menyenangkan di Provinsi Hijau. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia agak menyukai anak angkat yang dia tetaskan secara pribadi. Dia tidak hanya bercanda ketika dia mengatakan akan membantunya melawan Raja Naga. Burung Dewa Phoenix memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu. Yang kurang hanyalah waktu. Huh, kali, lagi. Bagaimana dia harus menghadapi ini? Dimanapun lebih baik daripada di penjara di sini. Aku mohon, Ayah pertama, kasihanilah aku. Burung Phoenix kecil itu menatap Li Qingshan sambil menangis, sama sekali mengabaikan Feng Siwu yang marah. Li Feng Yuan. Feng Siwu berteriak dengan marah dan membanting burung Phoenix kecil itu ke tanah dengan kejam. Dia berjuang, menolak untuk menyerah. Dia terus-menerus berseru, Selamatkan aku, Ayah pertama. Bawa saja dia bersamamu, kata N kecil. Li Qingshan sedikit terkejut. Bahkan dia yang menyayangi burung Phoenix kecil pun tidak mau memikul beban yang pasti akan menimbulkan masalah baginya. Sikap Little N terhadap burung Phoenix kecil selalu dingin, jadi mengapa tiba-tiba berubah hari ini? Bahkan burung Phoenix kecil pun lupa berjuang. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Seekor burung seharusnya terbang tinggi di langit, belum lagi burung Phoenix dewa. Rekan Daois Feng, menahannya di sini mungkin berguna untuk budidayanya, tapi itu hanya akan melemahkan semangatnya. Yang kurang darinya sekarang bukanlah kekuatan. N kecil berbicara dengan semangat dan keyakinan sekali ini, yang membuat Feng Siwu tenggelam dalam pikirannya. Selama periode waktu ini, burung Phoenix kecil memang tampak semakin gelisah dan gelisah. Aku tahu kamu takut menarik perhatian, tapi dengan Qingshan dan perlindunganku, siapa yang bisa menyakitinya? Apalagi fakta bahwa dia sendiri memiliki kekuatan Raja Daemon. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berani. Dalam keadaan seperti ini, apakah dia masih bisa dianggap sebagai burung Phoenix? Dia bahkan tidak sebaik burung pegar. Aku tidak akan pernah menjadi burung pegar. Burung Phoenix kecil berseru dengan cara yang sangat kooperatif. 976. Baik-baik saja maka. Setelah beberapa pertimbangan, Feng Siwu akhirnya mengangguk dan setuju. Dia benar-benar tidak bisa menjebak burung Phoenix kecil di sarang burung Phoenix kecil ini selamanya, dan tinggal di sisi Li Qingshan bahkan lebih aman daripada tinggal di gunung Fire Milk. Burung Phoenix kecil bersorak dan kembali ke bentuk aslinya, terbang mengelilingi Feng Siwu beberapa kali sebelum melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Terima kasih, Ayah Kedua. Akan ada suatu hari ketika kamu meninggalkan dunia ini dan mengikuti orang tuamu yang sebenarnya. Kamu akan menemukan Wutong milikmu itu. Feng Siwu memeluknya erat, senyumannya membawa sedikit kesedihan. Burung Phoenix terbang menjauh, meninggalkan Wutong di udara selama 10.000 tahun. Phoenix kecil itu terkejut. Tiba-tiba, dia merasa sedih. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan persahabatan selama 10.000 tahun? Awalnya, dia ingin terbang lebih jauh, tapi hanya ketika dia benar-benar berpisah barulah dia menyadari bahwa dia masih belum terbiasa dengan hal itu. Ini adalah perasaan yang tidak pernah diajarkan oleh warisan burung Phoenix kepadanya. Air mata mengalir di pipinya. Dia hampir ingin mengubah kata-katanya. Tidak mudah menemukan Wutong sebaik kamu. Jika kamu tidak ingin berpisah seperti ini, maka berkultifasilah dengan baik. Ayo kita pergi ke dunia yang lebih tinggi bersama-sama dan melihat-lihat. Li Qingshan menepuk bahu Feng Siwu. Itu masuk akal. Kita harus mengambil langkah maju. Feng Siwu juga tersenyum. Dia adalah daemon tumbuhan, tetapi sebagai pohon dewa alami, kecepatan budidayanya seharusnya tidak terlalu lambat. Dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya untuk menetaskan embryo burung Phoenix, yang mempengaruhi kecepatan budidayanya. Jangan khawatir, ayah kedua. Aku pasti tidak akan menemukan Wutong lagi. Burung Phoenix kecil menyeka air matanya dan mengepalkan tinjunya. Feng Siwu tersenyum dan berkata kepada Li Qingshan, Aku serahkan Feng Yuan padamu. Kamu adalah ayah pertama. Jika terjadi sesuatu padanya, aku hentikan omong kosong itu. Dia perlu memahami nasibnya sendiri. Jika dia cukup berani untuk melakukannya, maka dia cukup berani untuk mengambil tanggung jawab. Jika bukan karena nama belakangnya adalah Li, aku akan menjaganya selama sisa waktu. Dalam hidupnya, bahkan jika dia mati di luar, dia bisa melupakannya. Li Qingshan berkata dengan tegas. Dia menginginkan sesuatu yang spektakuler, namun dia takut akan bahaya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang sebaik itu di dunia ini? Kamu, Feng Siwu terdiam. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum akhirnya menggelengkan kepala dan mendesah. Ini pertama kalinya aku merasa kamu memang lebih cocok menjadi seorang ayah daripada aku. Tentu saja, Phoenix kecil itu mengepalkan tangannya. Pandangannya bertekad. Tidak peduli betapa berbedanya warisan burung Phoenix dengan keinginan Li Qingshan, setidaknya ada satu kesamaan, dan itu adalah jangan menjadi pengecut. Baiklah, ayo pergi. Li Qingshan melompat keluar dari kawah dan Little Anne mengikuti dari belakang. Burung Phoenix kecil itu memeluk Li Qingshan lagi. Ayah kedua, aku akan kembali mengunjungimu ketika aku punya waktu. Teriakan burung Phoenix terdengar ke segala arah. Tangisan burung Phoenix mudah lebih jelas daripada tangisan burung Phoenix tua. Burung Phoenix melebarkan sayapnya, bergegas ke langit, tanpa diduga juga puluhan ribu sang dalam kecemerlangan. Beberapa dukun dan penggarap berkumpul di kaki gunung Fire Melt. Mereka semua datang ke gunung Fire Melt untuk mencari harta karun sebelum ditangkap oleh burung Phoenix kecil. Saat ini, mereka semua menatap langit dengan takjub. Cahayanya cemerlang, mempesona dan mempesona. Dia memutar lehernya, dan bulunya menari tertiup angin. Dia memiliki keanggunan bawaan, dan bahkan Li Qingshan dan En Kecil pun kagum. Phoenix kecil terbang beberapa putaran di langit dan berhenti di bahu Li Qingshan, dengan lembut mengecup pipinya, ayo pergi. Ayo pergi. En Kecil menyampaikan apa yang dikatakan Gong Yuan dan yang lainnya kepada Li Qingshan. Li Qingshan menatap laut selatan di kejauhan dan mengeluarkan Heart of the Abyss. Dia berkata, tunggu aku di gunung Safage dulu. Aku akan berkunjung ke laut selatan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia sudah pergi, menghilang ke Cakrawala dalam sekejap mata. Burung Phoenix kecil itu diam-diam melirik ke arah Little N. Dia merasakan ketakutan naluriah terhadapnya. Mau tak mau dia merasa tidak nyaman sendirian bersamanya saat ini. Aku akan membiarkanmu terbang sebentar. Mari kita lihat siapa yang mencapai gunung Safage terlebih dahulu. Yang kalah harus mencabut bulu untukku. En Kecil tersenyum. Senyumannya berbeda dari sebelumnya. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan emosi yang sebenarnya. Burung Phoenix kecil segera menganggapnya begitu ramah, yang membangkitkan semangat bersaingnya lagi. Dia mengepakkan sayapnya dan berkata, Baiklah. Hasilnya, dia memulai perjalanan pertama dalam hidupnya dengan bertaruh. Dia mengepakkan sayapnya sekuat tenaga dan terbang menuju Cakrawala yang jauh. Dunia seakan tak ada habisnya. Feng Siwu berdiri di puncak pohon dan memandang kekejauhan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tersendat beberapa kali. Burung Phoenix kecil adalah rahasia terbesarnya. Awalnya, dia ingin merahasiakan ini dan menghindari didambakan oleh orang lain. Namun, dengan penerbangan sebesar itu, keberadaan burung Phoenix kecil itu pasti akan diketahui dunia. Namun, jika dipikir lebih jauh, bagaimana kecemerlangan sejatinya bisa selalu tersembunyi. Lihat, itu anakku. Pada hari itu, banyak orang melihat burung Phoenix legendaris terbang melintasi langit. Ketika Gunung Safage muncul di Cakrawala, burung Phoenix kecil itu melirik ke belakang. Dia masih tidak melihat sosok Little N, jadi dia tidak bisa menahan tangisnya yang puas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu mencoba membuatku menderita, bukan? Tapi tunggu dulu, aku harus mencabut bulunya jika kalah. Mengapa saya tidak mengatakan apa yang harus dia lakukan jika dia kalah? Kamu terlalu banyak berpikir, sebuah suara melayang, seolah-olah terdengar tepat di telinganya. Apa? Sebelum burung Phoenix kecil itu sempat merespons, dia merasakan sedikit sakit. Sesosok kulit putih melewatinya, N kecil memegang sehelai bulu di antara jari-jarinya dan menghilang ke dalam kabut bergulir yang menyelimuti Gunung Safage. Burung Phoenix kecil itu sangat kesal, tetapi dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya. Semangat juangnya yang tak ada habisnya bangkit, dan dia menjadi bersemangat kembali. Bulu bukanlah apa-apa baginya, ini adalah pertama kalinya dia terbang seperti ini dalam hidupnya. Dia merasa jauh lebih cepat dibandingkan saat dia berada di Gunung Fire Melt. Dia mengerti bahwa ini karena dia telah melepaskan sebagian kekuatan di tubuhnya. Melihat ke belakang, Gunung Fire Melt telah menghilang. Dia diam-diam mengambil keputusan dan terjun menuju Gunung Safage. Kabut menghilang, dan pemandangan di depannya tiba-tiba terbuka. Yang dia lihat hanyalah Little N berdiri di atas pohon yang mengjulang tinggi. Dia juga mendarat di atasnya. Cahaya yang mulia membuat Gunung Safage menjadi kacau. Raja pohon beringin juga dipenuhi dengan keheranan. Itu, seekor burung Phoenix. Seolah kenangan masa lalunya telah dihidupkan kembali, sosok yang awalnya dia pikir tidak akan pernah dia lihat lagi, ternyata muncul di hadapannya lagi. Dia bertanya pada Little N, di mana kamu menemukannya. Tidak perlu mengatakan apapun. Saya mengerti. Feng Siwu telah meninggalkan puncak utama Gunung Api meleleh 10 ribu tahun yang lalu, jadi dia sudah menebaknya. Dikombinasikan dengan tinggalnya Li Kingshan di sarang burung Phoenix, masalahnya menjadi jelas seperti siang hari. Dia anak angkat Kingshan, kata N kecil. Jika dia tidak memiliki ayah angkat seperti itu, mengapa Feng Siwu membiarkan dia keluar? Raja pohon beringin mengungkapkan pemahamannya. Setetes darah Phoenix yang dimurnikan menjadi pil bisa memperpanjang umur seseorang. Itu cukup untuk menggoda penggarap manapun. Ayah pertama adalah yang terkuat. Anda adalah Raja pohon beringin. Aku mengenalmu. Benar saja, kamu jauh lebih besar dari ayah kedua. Benar, aku mungkin bukan seorang hutong, tapi istirahatlah dulu, kata Raja pohon beringin. Dia juga merasa agak tersanjung. Sama-sama, sama-sama. Burung Phoenix kecil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sungguh pertanda baik, tapi sayang sekali. Raja pohon beringin menghela nafas. Legenda mengatakan bahwa kemunculan burung Phoenix adalah simbol perdamaian, tetapi dunia sedang dalam kekacauan saat ini. Meskipun Li Qingshan pada dasarnya telah meratakan semua gua iblis di selatan, wilayah iblis tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerah. Situasi menjadi semakin kacau. 977 Li Qingshan bergegas menuju lapisan angin atmosfer dan menjalin angin atmosfer ke dalam sayap anginnya, terbang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelelahannya akibat pertempuran belum hilang, tapi dia merasa sangat ringan. Angin atmosfer yang tajam menyapu telinganya, dan pemandangan di tanah terlempar jauh di belakangnya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di atas laut selatan yang tak terbatas. Ada bayangan di permukaan laut. Badai sedang melanda. Badai itu tidak sebesar badai yang menerjang gunung fire melt, tapi badai itu masih cukup besar, menunjukkan kekuatan dunia tanpa rasa takut. Sambil berpikir, Li Qingshan tiba-tiba jatuh, terjun ke dalam badai. Angin kencang, hujan lebat, kilat, dan gemuruh guntur melanda, namun itu hanya pemandangan sekilas. Hanya dalam beberapa detik, dia telah melewati pusat badai. Melihat ke belakang, retakan tiba-tiba muncul di awan badai tebal, menciptakan lembah sinar matahari di kegelapan. Badai itu berhenti sejenak sebelum runtuh dan menyebar. Li Qingshan tersenyum cemerlang dan terbang ke kedalaman laut selatan bahkan tanpa menoleh ke belakang. Dia tiba di atas istana kristal dan menemukan dengan sapuan jiwanya bahwa Gong Yuan saat ini sedang berkultivasi di jurang laut. Dia menyembunyikan kehadirannya dan menyelam diam-diam, tiba di dasar jurang laut dan diam-diam mendekatinya dari belakang. Rambut biru tua miliknya terbawa ombak, dan sosok langsingnya tampak seperti jiwa lautan, memberikan pesona yang aneh. Ketika jarak mereka masih lebih dari 30 meter, Gong Yuan tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Li Qingshan, apa yang kamu coba lakukan dengan menyelinap seperti itu? Aku hanya memberimu kejutan. Li Qingshan mengulurkan tangannya, tapi dia terkejut di dalam. Dia sebenarnya telah menemukannya sebelumnya. Mereka benar-benar melakukan kultivasi ganda bersama sebelumnya. Menurutku tidak ada yang bisa membahagiakan. Kembalikan Heart of the Abyss kepadaku. Jangan datang. Ekspresi Gong Yuan sedingin es. Dengan lambayan tangannya, dia mengukir dinding es di depan Li Qingshan. Es itu seperti duri, penuh dengan rasa ancaman. Apakah ada orang di rumah? Li Qingshan mengetuk dinding es. Yuaner, buka. Jangan buang waktuku. Gong Yuan mengerutkan kening. Dia tidak tertipu oleh tipuannya. Baik-baik saja maka. Gerakan Li Qingshan terhenti. Menurut temperamennya yang biasa, dia tidak akan peduli dengan apa yang Anda katakan. Jangankan tembok es ini, bahkan Gletser pun tidak akan mampu menghentikannya. Namun, suasana hatinya saat ini sangat berbeda. Posisi Gong Yuan di dalam hatinya juga tidak biasa, jadi dia berdiri diam dan melemparkan Heart of the Abyss ke atas dinding es. Gong Yuan memeriksanya dengan cermat, seolah dia takut Li Qingshan akan menipunya dengan yang palsu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Konon hati wanita ibarat jarum di dasar laut, apalagi wanita yang dibudidayakan di dasar laut. Segala sesuatu yang terjadi di sarang setan masih terpatri jelas di benaknya, dan ciuman penuh gairah itu terukir di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa mengubah sikapnya begitu cepat? Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya akan kembali ke Qingsu. Aku tahu. Gong Yuan menyingkirkan Heart of the Abyss. Dia tidak punya niat memintanya untuk tinggal. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah hari ini. Jika kamu membutuhkan bantuanku, silakan datang mencariku. Li Qingshan tersenyum tak berdaya. Dia tidak mendekatinya. Hanya ketika dia menghilang ke dalam air laut yang dalam dan suram, rasa dingin di wajah Gong Yuan baru saja surut, digantikan oleh kesuraman. Dari sudut pandang Ratu Merfok, dia seharusnya melakukan semua yang dia bisa untuk berteman dengan Li Qingshan alih-alih menjauhkan diri darinya dengan dingin. Kekuatan dan potensi yang ditunjukkan Li Qingshan selama pertempuran di formasi 12 Benteng Iblis yang tidak menyenangkan telah membuat kagum bahkan Raja Yue Selatan. Bahkan Dewa Iblis Kiongqi ingin menerima bantuannya. Seberapa kuatkah dia sebagai sekutu? Namun, mungkin karena dia telah melenyapkan Iblis dalam dirinya, dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi, atau mungkin karena sifat Merfok yang tergila-gila, tapi dia akhirnya membiarkan emosinya menguasai dirinya. Tentu saja, dia tahu dia tidak akan tinggal di Laut Selatan, tapi dia masih menyimpan secerca harapan. Mungkin dia akan berubah pikiran. Pada akhirnya, dia terhalang oleh dinding es. Harga dirinya mencegahnya memintanya untuk tinggal. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap kekejauhan dengan sedih. Cahaya mendalam menerangi semua memantulkan wajahnya, dan Li Qingshan menghela nafas dalam hati. Dia masih memiliki jalan yang sangat panjang di depannya. Tidak mungkin dia tinggal di suatu tempat terlalu lama. Karena cepat atau lambat mereka harus mengucapkan selamat tinggal, mungkin ini bukan hal yang buruk. Ketika kehadiran Li Qingshan benar-benar lenyap, Gong Yuan menutup matanya dengan lembut dan memikirkan kembali semua yang telah terjadi sejak mereka bertemu. Dia merasakan perasaan yang berbeda di dalam, dan juga sedikit kepahitan. Dia pria yang tegas. Setelah itu, dia menggunakan All Water to Ruinsen dan melakukan yang terbaik untuk menggunakan kekuatan dingin dari Ruinsen untuk menenangkan berbagai emosinya. Tiba-tiba, sepasang lengan kuat memeluknya erat dari belakang. Sebuah suara familiar terdengar di telinganya, kejutan. Li Qingshan. Gong Yuan sangat marah. Dia memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang, membekukan air laut menjadi es. Dengan lambayan ekor ikannya yang ramping dan indah, esnya pecah dan melesat kemana-mana. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Seluruh jurang laut berguncang karenanya. Dipenuhi dengan begitu banyak kekhawatiran bukanlah karakternya. Dia sangat membenci situasi megah di mana kata-kata tidak dapat diucapkan. Alhasil, dia bertekad untuk kembali. Meskipun dia merasa gelisah, serangan diam-diamnya benar-benar berhasil. Dengan kepakan sayapnya, dia merobek permukaan laut dan mencapai cakrawala. Apa yang ingin kamu lakukan? Tinggal di Laut Selatan. Bagaimana Gong Yuan bisa menahan kekuatannya? Belum lagi metode kultifasinya bahkan ditekan olehnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah. Pemandangan di sini cukup bagus. Jauh lebih baik daripada dasar laut. Li Qing Shan menunjuk ke langit. Matahari bersinar terang. Jika kamu menolakku, katakan saja. Gong Yuan mencibir. Maaf. Tatapan Li Qing Shan tulus. Terserahlah. Jika kamu benar-benar tetap di sini, aku malah akan meremehkanmu. Bagaimana Anda akan menghadapi Kiong Qi? Gong Yuan bertanya. Kiong Qi mudah diatasi? Meskipun dia mungkin tertipu, Li Qing Shan menjelaskan analisis Feng Si Wu sambil tersenyum. Itu mudah untuk ditangani. Gong Yuan membelalakkan matanya. Jika itu adalah taruhan yang terpaksa aku buat, aku hanya harus mencari cara untuk mengingkarinya. Namun, ada beberapa perjanjian yang tidak bisa diingkari. Li Qing Shan menatap ke langit. Matanya dipenuhi dengan hasrat yang tak terpadamkan. Perjanjian apa? Ini adalah pertama kalinya Gong Yuan melihatnya seperti ini. Sepuluh ribu tahun. Seseorang menungguku di sana. Dia bilang dia akan menungguku selama seribu hari. Li Qing Shan menunjuk langsung ke langit. Satu hari di surga sama dengan satu tahun di bumi. Bukan, satu dekade. Gong Yuan berkata dengan heran. Itu benar. Dia pernah mengatakan bahwa sepuluh ribu tahun bagiku hanyalah seribu hari baginya. Dulu aku berpikir itu hanya metafora, menyatakan bahwa sepuluh ribu tahun tidak berarti apa-apa baginya, tetapi baru sekarang aku menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Sepertinya bukan seseorang yang suka menggunakan metafora. Li Qing Shan terkikik. Gong Yuan tidak dapat membayangkan seberapa jauh jaraknya. Waktu sebenarnya mengalir 3600 kali lebih cepat dari sembilan provinsi. Metode kultifasimu adalah warisan. Benar. Itu bisa dianggap sebagai rahasia terbesarku. Kata Li Qing Shan. Awalnya, dia menganggap transmigrasi sebagai rahasia terbesarnya, tapi sepertinya sekarang, memiliki kebijaksanaan bawaan bukanlah hal yang istimewa sama sekali. Huff. Itu tidak ada artinya bagiku. Gong Yuan tampak menghina, tapi dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Hah. Percuma saja. Aku benar-benar tidak tahu cara membuat senyuman cantik. Berikan saja aku senyuman santai saat aku sangat tidak berdaya. Li Qing Shan tersenyum. Setelah pergi dan kembali, dia tidak meminta apapun lagi. Gong Yuan tersenyum tipis. Saya berharap suatu hari nanti, keinginan anda akan terkabul dan anda dapat mencapai tanggal tersebut. Saya sangat senang. Mata Li Qing Shan berbinar. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Mari kita berciuman selamat tinggal. Gong Yuan mencibir dan memalingkan wajahnya. Hei, aku benar-benar harus pergi kali ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Kalau begitu cepat pergi, Gong Yuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baik-baik saja maka, Li Qing Shan tanpa daya melepaskannya dan perlahan mundur. Saat dia menoleh, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepakkan sayapnya, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia terbang dan mencium bibirnya dengan lembut. Li Qing Shan. Gong Yuan memarahi. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Dia berputar dan terbang ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Suaranya bergema di antara awan dan pegunungan. Gunung tidak akan berubah, dan sungai akan mengalir selamanya. Yuan Er, kita akan bertemu lagi. Ria yang mengerikan. Gong Yuan berdiri di antara awan dan pegunungan untuk sementara waktu, seolah-olah dia masih bersembunyi di suatu tempat dan akan keluar kapan saja untuk memaksa pelukannya. Awan putih melayang dengan santai. Kali ini, dia benar-benar pergi jauh. Dia menyentuh bibirnya dan tersenyum. Lautnya luas dan tidak terbatas, dan langit berkabut dan tidak terbatas. Dia berpikir dalam hatinya, apakah menurutmu kata-kata itu bisa membuatku takut? Saya juga seorang kultifator. Jika saya melewati masa kesusahan dan naik, sepuluh ribu tahun anda paling lama hanya beberapa ribu tahun bagi saya. Mungkin hanya beberapa ratus tahun. Bah, kenapa saya menghitung ini? Aku tidak bisa menjadi wanita yang menunggu dengan penuh semangat. Li Qingxian terus menuju ke utara, meninggalkan laut selatan jauh di belakang. Dia melihat lurus ke depan. Setelah begitu banyak cobaan dan kesengsaraan, akhirnya tiba saatnya untuk kembali. Dia berteriak sekeras-kerasnya. 978 Kakak senior pertama, kamu telah kembali. Segera setelah Li Qingxian kembali ke Gunung Safage, Duo G datang untuk menerimanya. Aku sudah membuatmu menunggu. Kamu boleh pergi dulu. Saya akan kembali ke Provinsi Hijau sekarang. Benar-benar, mengapa kita tidak bepergian bersama? Saya kebetulan memiliki banyak hal yang tidak saya mengerti tentang patung penindas iblis, jadi saya ingin bertanya kepada kakak senior pertama. Duo G masih takut Li Qingxian akan berubah pikiran dan mencoba membujuknya kembali ke Provinsi Hijau. Apa? Kamu masih tidak percaya padaku? Li Qingxian menepuk pundaknya sambil tersenyum. Saya bersedia. Duo G hanya merasa kakak laki-laki pertamanya telah berubah drastis lagi hanya dalam beberapa bulan. Sinar matahari yang cemerlang menyinari dirinya, menghasilkan bayangan hitam. Dalam keadaan linglung, dia tampak lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya, memiliki sikap yang sangat kuat. Namun, ketika dia kembali sadar, dia menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Ekspresi dan sikapnya bahkan tampak lebih tenang dari sebelumnya. Li Qingxian berkata, kalau begitu, marahlah. Saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di Provinsi Kabut, jadi mungkin perlu waktu beberapa hari. Namun, perjalanannya panjang, jadi saya mungkin selangkah lebih cepat dari Anda. Saya akan berangkat sekarang untuk melapor kembali ke Master. Duoge segera berangkat, langsung keluar dari Gunung Safage. Ayah pertama, burung Phoenix kecil itu terbang turun dari puncak pohon dan mendarat di bahu Li Qingxian. Bulu ekornya yang gemerlap hampir menyentuh tanah. Bagaimana tempat ini dibandingkan dengan Gunung Fire Melt? Jauh lebih menyenangkan. Kalau begitu, sebaiknya kamu tetap di sini saja. Tidak, aku ingin pergi ke Provinsi Hijau. Saat dia berbicara, Li Qingxian tiba di hadapan Raja Pohon Beringin dan tersenyum. Teman, kamu masih berhutang sesuatu padaku. Aku tahu kamu tidak akan melupakannya. Datanglah ke kota yang mengjulang tinggi. Raja Pohon Beringin berkata, Saya sudah menunggu cukup lama. Duoge meninggalkan Gunung Safage, takut terbang di langit. Setelah beralih ke patung penindas iblis, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai kaum iblis, tetapi kekuatannya masih berasal dari hati iblis di tubuhnya. Saat ini, kaum iblis sedang dibantai di seluruh Provinsi Kabut, jadi dia tidak boleh gegabuh. Memalingkan kepalanya, dia melihat tiga berkas cahaya menembus lautan kabut dan mencapai cakrawala. Mereka terbang di atas kepalanya dan menuju ke utara. Hatinya benar-benar tenang. Li Qingxian menuju ke utara, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan Kabupaten Laut Selatan. Mau tak mau dia merasa sedikit emosional saat mengingat semua yang telah terjadi dalam 20 tahun terakhir, tapi dia dengan cepat membuang pemikiran ini ke belakang pikirannya. Perjalanan masih panjang, dan sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Lautan pepohonan yang tak berujung terhampar, dan cuaca terkadang cerah dan terkadang hujan. Tiba-tiba, bayangan menggeliat muncul di cakrawala, menyatu dengan kabut tebal dan awan di langit. Apakah itu gunung? Bukan, itu pohon. Pohon beringin yang mengjulang tinggi berdiri tegak, masing-masing seperti gunung yang tinggi. Kabut tebal menyelimuti kaki gunung, dan kanopi hijau tua saling bersilangan, seperti lautan awan yang tak berujung. Akar udara berpotongan dan tumbuh, seperti naga bertanduk yang mengjulang tinggi di atas gunung dan sungai. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke atas, tapi dia tidak bisa melihat akhirnya. Meskipun dia sudah tahu bahwa tubuh raja pohon beringin sangat besar dan membentang puluhan ribu mil, dia tetap berseru pada saat ini. Jadi, sangat, 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 sangat besar. Phoenix kecil berseru, ini jauh lebih besar daripada ayah kedua. Sepertinya terlalu besar, kata N kecil. Li Qingshan sedikit terkejut, dan juga mengangguk. Sedikit. Apa maksudmu, bukankah menjadi besar itu bagus? Phoenix kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk, tapi tidak semuanya baik juga. Bukankah kamu sangat kecil? Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan menyadari sesuatu yang aneh, dan hanya akan terkejut. Dalam keadaan normal Phoenix kecil, bahkan termasuk bulu ekornya, tubuhnya kurang dari 10 kaki, dan pohon wutong ilahi tidak dapat dibandingkan dengan pohon beringin manapun di sini. Tubuh Raja Paus besar hanya setinggi 10 ribu kaki, dan dibandingkan dengan itu, Raja Pohon Beringin agak terlalu besar. Meskipun pohon beringin memiliki kemampuan alami untuk membentuk hutan dengan sendirinya, tidak mudah bagi mereka untuk berkembang hingga skala besar, dan tidak diketahui seberapa besar usaha yang telah mereka lakukan. Ketika Li Qingshan melihat lautan pepohonan ini, dia tidak lagi meragukan kekuatan Raja Pohon Beringin, dan bahkan merasa bahwa dia mungkin adalah eksistensi terkuat di sembilan provinsi. Pohon beringin besar ini tidak hanya memanjang, tetapi secara samar membentuk semacam formasi, membentuk domainnya sendiri. Bahkan jika Raja Naga Laut memasuki lautan pepohonan ini, dia hanya akan mendapatkan keluhan. Namun, apa yang dilakukan oleh para kultifator adalah perubahan kualitatif, untuk memadatkan kekuatan untuk menerobos kerana berikutnya, dan bukan perubahan kuantitatif. Perkembangan horizontal Raja Pohon Beringin benar-benar membuat orang menggaruk-garuk kepala kebingungan. Jika dia menggunakan semua upaya ini pada tubuh utamanya, mungkin dia sudah naik. Siapa kamu? Ini adalah wilayah kota langit yang mengjulang. Lautan pepohonan di kejauhan tiba-tiba beriak, dan raksasa berkulit hijau dengan butiran kayu di sekujur tubuhnya berdiri, dan memandang Li Qingshan dengan waspada. Tempat ini tidak menerima manusia. Suku penebang kayu raksasa, Li Qingshan berkata dengan rasa ingin tahu. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan oleh penebang kayu raksasa ini jelas telah melewati tiga kesengsaraan surgawi, dan juga merupakan Raja Penebang Kayu Raksasa. Baru saja, dia dikejutkan oleh lautan pepohonan ini, dan aura penebang pohon raksasa telah menyatu dengan sempurna ke dalam lautan pepohonan, jadi dia tidak menyadarinya sejenak. Saat ini, lautan pepohonan bergetar, dan awan menyebar. Pepohonan di samping Raja Penebang Raksasa berdiri satu demi satu, dan berubah menjadi raksasa berkulit hijau. Sebagian besar pandangan mereka tertuju pada burung phoenix kecil, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimanapun, burung phoenix legendaris itu langka, tetapi mereka semua diam, dan tidak diketahui apakah mereka berkomunikasi dengan akal ilahi mereka. Kami adalah tamu Raja Pohon Beringin, dan kami sedang dalam perjalanan menuju kota langit yang menjulang. Li Qingshan teringat bahwa beberapa tahun yang lalu, dia pernah memberi tahu seorang penebang kayu raksasa bahwa suatu hari dia akan mengunjungi kampung halamannya. Meski mungkin tidak ada di sini, itu bisa dianggap sebagai pemenuhan keinginan. Para tamu, Raja Penebang Raksasa mengerutkan kening. Dia tidak percaya dia punya hak untuk melakukan itu. Sebaliknya, dia merasa bahwa dua orang di belakangnya adalah seorang kultifator hebat yang telah mengalami tiga kesengsaraan surgawi, sementara yang lain tampak seperti burung phoenix legendaris. Mereka lebih layak menerima Raja Pohon Beringin. Saat ini, riak muncul di kejauhan, menyebar melalui Lautan Pepohonan. Suara kuno Raja Pohon beringin terdengar di sekeliling. Para tamu yang terhormat telah tiba. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Pada saat itu, semua Dasmon dan orang lain di Lautan Pepohonan mengetahui kedatangan Li Qingshan. Penebang kayu raksasa itu terkejut. Dalam ingatannya, hanya para Raja Yue Selatan yang akan menerima sambutan yang begitu sopan ketika mereka tiba di Lautan Pepohonan untuk pertama kalinya setelah naik tahta. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu sopan sekali. Aku khawatir aku bahkan tidak berani masuk. Hahaha, aku hanya khawatir aku bukan tuan rumah yang baik. Tolong jangan tersinggung, teman kecil Qingshan. Raja Pohon beringin tertawa terbahak-bahak. Meski mengetahui kepribadian Li Qingshan, ia tetap merasa sangat lega saat melihat sikapnya tetap sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Jika tidak ada anggur berkualitas, mohon jangan tersinggung. Li Qingshan juga tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu pelan-pelan sedikit, aku pasti akan membiarkanmu minum sepuasnya. Karena kamu adalah tamu terhormat Raja Pohon, silakan datang dan minum. Raja penebang raksasa memperlihatkan senyuman hangat dan ramah dan mengangkat tangannya sebagai tanda undangan. Baiklah, Li Qingshan mengambil satu langkah dan memasuki lautan pepohonan, tiba di kerajaan penebang pohon raksasa. Dengan ledakan, sebuah benda besar pecah di depan Li Qingshan. Tingginya lebih dari 3 meter dan diukir dengan banyak pola sederhana. Raja penebang raksasa duduk dengan menyilangkan kaki, memegang benda serupa di tangannya. Itu sebenarnya adalah cangkir anggur yang diukir dari kayu. Alkohol hijau samar beriak di dalamnya, mengeluarkan aroma yang menyengat. Ini anggur kayu padat, minuman luar biasa yang hanya dimiliki oleh penebang kayu raksasa. Kamu tidak bisa meminumnya di tempat lain. Tolong, rekan Daois. Raja penebang raksasa selesai berbicara dan meminum anggur dalam satu tegukan. Ia kemudian berkata dengan penuh arti, kalau kau tidak bisa menyelesaikannya, cicipi saja. Jalan menuju kota langit yang mengjulang masih panjang. Jika raja pohon ingin memperlakukannya dengan penuh keramahan, dia pasti tidak akan mengabaikannya. Namun, dia sedikit penasaran dan tidak mau menerimanya. Dia ingin melihat betapa hebatnya Li Kingshan. Para penebang pohon raksasa lainnya juga tidak tinggal diam. Ada pula yang mendesak, minum, minum. Jika Anda tidak menyelesaikannya, maka itu adalah kesalahan kami karena tidak menjadi tuan rumah yang baik, dan kami tidak akan bisa menjawab raja pohon. Setelah cangkir ini, masih ada tiga cangkir lagi. Yang lain menasihati, kamu sangat kecil, bagaimana kamu bisa minum anggur begitu banyak. Jika kamu tidak bisa menghabiskannya, lupakan saja. Jangan memaksakan diri. Aku akan minum. Burung Phoenix kecil terbang menuju cangkir anggur. Bagaimana bisa seorang anak berebut anggur dengan ayahnya? Li Kingshan meraih sayap burung Phoenix kecil dan menendang bagian bawah cangkir anggur besar. Anggur hijau muda segera mengalir seperti air terjun kecil. Li Kingshan membuka mulutnya dan menarik napas. Anggur mengalir ke mulutnya, dan dia juga meminumnya dalam sekali teguk. Kamu memang memiliki toleransi terhadap alkohol. Raja penebang raksasa sedikit terkejut. Itu bukan karena minuman Li Kingshan, tapi karena burung Phoenix kecil yang baru saja menerkam dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Raja Iblis biasa. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri ini. Diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Raja Pohon, dia memang bukan orang biasa. Masih jauh dari itu. Anggur. Anggurnya terisi kembali. Li Kingshan meminum tiga cangkir besar berturut-turut, menyebabkan penebang pohon raksasa di sekitarnya bersorak. Hanya burung Phoenix kecil yang berteriak tidak puas, saya ingin minum juga. Bang! Secangkir anggur besar jatuh di depan burung Phoenix kecil. Dia berteriak kegirangan dan langsung terjun ke dalam anggur. Penebang pohon raksasa lainnya juga bergabung dan minum sepuasnya. Li Kingshan minum sepuasnya sampai tidak ada setetes pun anggur penebang pohon raksasa yang tersisa. Para penebang pohon raksasa semuanya mabuk di tanah. Baru saja, mereka akan melambaikan tangan dan melanjutkan perjalanan ke Sky Reaching City. Raja penebang raksasa menyaksikan sosok Li Kingshan menghilang ke lautan pepohonan dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia berteriak kesakitan, aduh, anggurku. Lautan pepohonan dalam dan tenteram serta dipenuhi kabut, namun juga penuh dengan pemandangan yang aneh dan mempesona. Li Kingshan melompat dari puncak pohon ke puncak pohon, tetapi sebelum dia dapat melakukan perjalanan lebih dari sepuluh li, bayangan hitam keluar dari tanah di bawah pohon dan menghalangi jalannya. Ternyata itu adalah seorang pria kurus berkulit gelap yang ditutupi sisik dan baju besi. Dia adalah Demon Marshal dari makhluk tak dikenal, dan dia membawa tas besar di punggungnya. Memiliki rasa. Demon Marshal membuka tasnya, dan di dalamnya ada ribuan serangga berwarna-warni. Ada yang menggeliat, ada yang merangkak, dan ada yang terbang. Kelihatannya agak menakutkan. Tentu, Li Kingshan dengan santai mengambil serangga bercangkang merah dan melemparkannya ke mulutnya. Dengan gigitan ringan, jusnya mengalir keluar, tapi rasanya manis dan enak, bahkan lebih enak dari madu. Dia mencicipinya satu per satu. Serangga ini memiliki rasa asam, manis, pedas, dan asin, masing-masing memiliki rasa tersendiri. Burung Phoenix kecil tidak menyukainya pada awalnya, tetapi melihat Li Kingshan makan dengan gembira, dia juga mau tidak mau datang untuk mencicipinya. Sepanjang jalan, Li Kingshan bertemu dengan banyak suku, Dasmon, dan Dasmon lainnya. Mereka mengeluarkan segala macam hal aneh untuk menghiburnya. Beberapa bahkan melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk menerimanya, menyiapkan alkohol dan makanan lesat, menunggu di jalan yang harus dia lewati. Dia pada dasarnya menerimanya satu demi satu. 979. Ketika tiba waktunya untuk menyerang, saya menyerang. Saya menyerbu sembilan provinsi dengan terburu-buru. Saat Li Kingshan melakukan perjalanan, kemabukannya berubah menjadi sesuatu yang lain. Nyanyiannya yang nyaring memecah kesunyian hutan, mengejutkan banyak burung. Sebelum dia menyadarinya, dia telah melakukan perjalanan selama tiga hari tiga malam. Entah berapa banyak alkohol berkualitas yang dia minum dan siapa yang tahu berapa banyak makanan eksotik yang dia makan. Dia melewati pohon beringin besar lainnya, dan bidang penglihatannya tiba-tiba meluas. Tidak ada lagi pepohonan di hadapannya, yang ada hanya akar-akar besar yang terjalin menyerupai naga, membentuk labirin besar di tanah. Melompat ke puncak pohon dan menatap kekejauhan, pandangannya terhalang oleh gunung tinggi berwarna abu-abu kehijauan. Gunung itu tidak rata, tapi memberikan kesan rapi. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak bisa melihat ujungnya. Mengangkat kepalanya, pandangannya terhalang oleh awan, jadi dia tidak bisa melihat seberapa tinggi awan itu. Hmm, gunung yang aneh, Li Qingshan berkata sambil mabuk. Burung Phoenix kecil di punggungnya sudah benar-benar mabuk, menangis beberapa kali dalam keadaan linglung. Sepanjang perjalanan, dia telah melewati beberapa gunung yang tinggi, namun ini adalah pertama kalinya dia menemukan gunung yang begitu besar dan aneh. Semua gunung dan sungai yang pernah dilihatnya dalam hidupnya hanya bisa dianggap kerdil dibandingkan dengan ini. Itu bukan gunung. N kecil minum cukup banyak bersamanya, tapi tatapannya tetap kosong. Jika itu bukan gunung, lalu apa itu? Apakah kamu lupa kenapa kamu datang ke sini? Apa menurutmu aku benar-benar mabuk? Hahaha, hanya bercanda. Aku jelas datang ke kota Mengjulang untuk menemui Raja Pohon Beringin. Ketika Li Qingshan sampai di sana, dia tiba-tiba bergidik. Dia mendukung metode penindasan laut penyuruh dan untuk sementara waktu menekan mabuknya. Matanya menyipit, dan dia menatap ke atas. Tatapannya menembus awan, mencapai tinggi ke langit. Matanya tiba-tiba melebar. Bagaimana ini bisa menjadi gunung? Itu jelas sebuah pohon, pohon beringin besar yang menghalangi sinar matahari. Disanalah tubuh asli Raja Pohon Beringin bersemayam. Dia telah berpindah-pindah hutan sepanjang waktu, dan pohon beringin besar itu seperti gunung. Dalam keadaan setengah mabuk, dia sebenarnya gagal merasakan bahwa dia telah tiba di bawah kaki Raja Pohon Beringin, karena mengira itu adalah gunung. Apa? Kamu tidak mengenaliku sekarang setelah kamu melihatku. Tawa Raja Pohon Beringin datang dari atas langit, menyebarkan lapisan awan dan kabut. Sosok agung Raja Pohon Beringin terungkap sepenuhnya di depan Li Kingshan. Kehadiran yang agung muncul. Itu bukanlah kehadiran Raja Pohon Beringin, kehadirannya juga telah menyatu sempurna dengan dunia di sekitar mereka, tetapi sensasi raksasa yang memancar secara alami, seolah-olah itu adalah pilar surgawi dalam legenda yang menopang cakrawala. Li Kingshan sangat sadar, dia memuji Raja Pohon Beringin yang hebat. Raja Pohon Beringin tersenyum dan berkata, itu hanya penampilan yang dangkal. Aku tidak mampu sepertimu, teman kecil. Aku akhirnya melihat penampilanmu yang sebenarnya pantas saja disebut kota langit yang mengjulang. Kata Li Kingshan, hanya ada sedikit orang di seluruh sembilan prefektur yang bisa menggambarkan dia, yang tingginya 7 ribu kaki, sebagai kuat. Awalnya, dia mengira Raja Pohon Beringin tidak boleh terlalu besar karena sudah mengembangkan banyak cabang. Bahkan mungkin saja ukurannya sama dengan pohon beringin lainnya. Sekarang dia telah melihatnya secara langsung, entah berapa kali lebih besar. Hanya Raja Paus besar yang pernah dilihatnya di Laut Selatan yang bisa menandinginya. Namun, perasaan panjang dan tinggi sangatlah berbeda. 30 ribu kaki, hanya berjarak beberapa puluh kilometer di tanah datar, tetapi akan sangat berbeda jika ditempatkan secara vertikal. Bahkan puncak tertinggi di dunia kehidupan masa lalu Li Kingshan kurang dari 30 ribu kaki, dan berada di dataran tinggi. Awalnya tidak terlalu tinggi. Namun, Raja Pohon Beringin di hadapannya benar-benar menjulang lebih dari 30 ribu kaki. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan kesulitan membayangkan pemandangan seperti ini. Kenapa kamu tidak naik? Jangan bilang kamu terlalu banyak mabuk dan tidak bisa terbang lagi. Kata Raja Pohon Beringin. Saya datang. Li Kingshan membentangkan sayapnya dan terbang. En kecil mengikuti dari belakang. Setelah tiba beberapa ribu kaki di udara, dia baru saja melihat sekilas penampakan Raja Pohon Beringin. Li Kingshan mengangkat alisnya. Tanaman merambat matahari. Pohon anggur emas raksasa melilit Raja Pohon Beringin. Itu seperti naga emas legendaris, bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Tidak heran jika di bawah naungan yang tak ada habisnya, ia tampak jauh lebih terang. Li Kingshan mau tidak mau merasa agak bingung. Akar tanaman rambat matahari langsung dimasukkan ke dalam pohon, menyerap nutrisi dari tubuh Raja Pohon Beringin. Itu jelas tidak menguntungkan budidaya Raja Pohon Beringin sama sekali. Jadi mengapa hal itu membiarkannya menyelimuti dirinya? Saat pertama kali bertemu dengan Raja Pohon Beringin, ia telah menerima dua permintaan, yaitu membasmi serangga dan melonggarkan tanaman rambat matahari. Dia tahu bahwa tanaman rambat matahari adalah tanaman parasit yang sangat ganas. Mereka dapat menyerap semua energi spiritual dan pada dasarnya tidak takut terhadap serangan teknik apapun. Jika itu adalah dahan, ia masih bisa digunakan untuk pertahanan, tapi siapa yang bisa melawan Raja Pohon Beringin di tengah hutan? Siapa yang berani melawan Raja Pohon Beringin? Apalagi kekuatan pribadi Raja Pohon Beringin, Li Kingshan telah melihat tidak kurang dari tujuh Raja Mutan dan Raja Daemon di sepanjang perjalanannya. Ditambah dengan mereka yang belum menunjukkan diri, hutan pada dasarnya tidak bisa ditembus. Padahal, jika pohon anggur sebesar itu menyerang, itu akan sangat menakutkan. Li Kingshan berpikir, dia terbang ke puncak pohon, dan sebuah istana megah muncul di hadapannya. Raja Pohon Beringin mengambil wujud manusia, sedang menunggu di depan istana. Namun, tatapan Li Kingshan tertuju pada sisi Raja Pohon Beringin. Seorang wanita memeluk lengan Raja Pohon Beringin dan menyandarkan kepalanya di bahu Raja Pohon Beringin. Dia tampak sangat intim. Kekasih, nyonya, saya tidak berpikir dia akan menyukainya. Li Kingshan bertanya-tanya dalam hati. Wanita itu cantik dan mempesona. Sosoknya ramping dan lembut, dengan senyuman cemerlang di wajahnya. Rambut emasnya tergerai, dan ada bunga matahari yang indah di rambutnya. Dia tampak sangat berseri-seri, tetapi Li Kingshan secara naluriah meningkatkan kewaspadaannya. Dia enggan mendekatinya. Tiba-tiba, dia mengerti. Ternyata, dia adalah pohon anggur matahari, dan kehadiran yang dia keluarkan jelas merupakan milik Raja Daemon. Kingshan, apakah kamu puas dengan resepsinya? Raja pohon beringin mendekatinya. Wanita berambut emas mengikutinya dari dekat, tetap berada di dekatnya sepanjang waktu. Sangat puas. Li Kingshan menepuk perutnya dan bersendawa. Dia memandang wanita berambut emas dan bertanya, Bolehkah saya bertanya siapa anda? Panggil saja aku Nyonya Teng. Ini pohon tuanku. Raja pohon beringin hendak memperkenalkannya, tetapi Nyonya Teng mendahuluinya. Suaranya yang lembut seperti tanaman merambat yang meliup di sekelilingnya, dan tatapannya hanya menatap Li Kingshan dan Anne kecil dengan lembut. Bahkan burung Phoenix kecil pun tidak membuatnya memandang mereka lama-lama. Segera, dia mengembalikan pandangannya ke wajah Raja pohon beringin. Wajahnya dipenuhi dengan rasa manis dan keterikatan. Li Kingshan merasakan giginya sakit. Pemandangan seperti ini jarang terjadi bahkan di antara pasangan manusia, apalagi dua Raja Daemon. Namun, sedikit rasa iri melintas di mata Little Anne. Dia tidak iri pada keintiman, melainkan kekeras kepalaan karena saling mengandalkan dan tidak pernah berpisah. Raja pohon beringin sepertinya sudah terbiasa. Dia menyambut Li Kingshan ke istana sambil bertanya, bagaimana perasaan perjalananmu? Saya merasa luar biasa, Li Kingshan berkata dengan tulus. Bukan hanya karena anggurnya yang enak dan makanannya yang enak, tapi juga karena peradaban unik yang ada di hutan ini. Hanya ras mutan berbeda yang dia temui sendiri berjumlah beberapa puluh. Meskipun ada juga perburuan dan pembunuhan, ada perasaan seperti siklus alami. Terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, setiap bentuk kehidupan memiliki tempat untuk hidup dan berkembang biak. Ketika Li Kingshan mengutarakan pemikirannya, Raja pohon beringin tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali dia bangga dengan hidupnya. Namun, kamu tampaknya telah berkembang terlalu banyak. Saya khawatir ini tidak kondusif untuk kenaikan. Melihat, Pak Tua, sudah ku bilang kamu salah. Bahkan adik kecil yang baru pertama kali datang ini bisa melihat masalahnya. Apa gunanya ini untuk budidaya anda? Apa hubungan mutan dan monster itu denganmu? Nyonya Teng mengeluh. Saya tidak hidup demi keuntungan. Selain itu, jika saya berpikir seperti ini lima ribut tahun yang lalu, anda tidak akan berada di sini sekarang. Raja pohon beringin tersenyum, sikapnya lembut dan ramah. Tapi kamu sudah memilikiku sekarang, kata Nyonya Teng. Senior memiliki pikiran yang luas dan hati yang penuh cinta universal. Sungguh mengagumkan, Li King San memuji. Meskipun dia bukan orang yang menyukai cinta universal, dia sangat mengagumi Raja pohon beringin. Selain itu, ia dapat dianggap sebagai penerima manfaat langsung dari cinta Raja pohon beringin. Kamu terlalu banyak bicara. Nyonya Teng menatap Li King San dengan tidak senang. Jangan kasar. Raja pohon beringin melambaikan tangannya dan berkata, ada yang ingin ku bicarakan dengan King San. Kamu boleh pergi dulu. Aku tidak akan melakukannya. Nyonya Teng bertingkah genit hingga Raja pohon beringin mengerutkan kening. Saat itulah Nyonya Teng dengan enggan meninggalkan tubuhnya dan menghilang. Raja pohon beringin berkata kepada Li King San, aku membiarkanmu melihat lelucon. Senior sudah tua tapi kuat. Junior semakin mengagumimu. Li King San menggoda dengan nakal. Raja pohon beringin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengundang Li King San ke Ola Utama Istana. Saya tidak sehebat yang Anda kira. Saya lebih suka menyerah pada kenaikan untuk membantu rakyat jelata. Kali ini, saya mengundang Anda ke sini karena saya punya permintaan. Ini bukan permintaan. Rekan Daois membutuhkan bantuan apa? Katakan saja padaku. Jika aku bisa membantu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ekspresi Li King San berubah serius, tapi dia tidak berani menyetujuinya. Meski prinsipnya membalas kebaikan dan permusuhan, sesuatu yang bisa membuat permintaan, Raja pohon beringin jelas bukan perkara kecil. Dia hanya bisa memperlakukannya dengan hati-hati. Jika tidak, akan lebih tidak pantas untuk menarik kembali kata-katanya. Raja pohon beringin merenung sejenak dan menghela nafas ke langit, bagaimana mungkin semua makhluk hidup tidak memiliki permintaan. Sekalipun itu pohon, ia tetap meminta sinar matahari dan hujan. Ketika ia memperoleh spiritualitas dan berubah menjadi monster, permintaannya akan lebih banyak lagi. Menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi semua makhluk hidup adalah keinginanku. Namun sejak saya memasuki jalur kultivasi ini, secara alami saya ingin mencari jalan untuk dilalui. Tapi anda harus bisa melihat bahwa jalan yang saya cari bukanlah melampaui kesengsaraan dan naik. Lalu jalan apa itu? Li Qing San bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain mengatasi kesengsaraan, apakah ada jalan lain yang bisa diambil? Karena kamu pernah melihat jangkrik emas, apakah dia menggunakan sumur sebagai contoh dan mengatakan bahwa dia ingin melompat keluar dari sumur? Itu benar. Inilah yang dia cari. Melompat keluar dari sumur berarti melampaui kesengsaraan dan naik ke dunia yang lebih tinggi dan lebih luas. Jangkrik mana yang tidak ingin keluar dari tanah, melepaskan diri dari cangkangnya, dan melebarkan sayapnya terbang. Tapi aku hanyalah sebatang pohon. Saya hanya ingin melindungi bagian dunia ini. N kecil berkata dengan tenang, meskipun umur ras iblis jauh lebih lama daripada manusia, dan peri rumput jauh lebih lama daripada iblis biasa, itu tidak ada habisnya. Akan tiba suatu hari ketika ras itu habis. Benar, tidak sesederhana itu untuk melindungi bagian dunia ini. Jika jalan buntu, saya khawatir saya tidak memiliki tekad. Lagi pula, aku juga salah satu makhluk hidup. Bagaimana mungkin saya tidak memiliki keinginan untuk hidup? Umur panjang adalah tujuan paling mendasar dari semua kultifator. Lalu apa yang harus kita lakukan? 980 Di kota langit mengjulang yang tenang, setiap pagar berukir dan bangunan yang dicat memiliki keunikan tersendiri. Karya seni indah dari seratus ras dipajang di sini. Seluruh kota tidak tampak seperti tempat tinggal, tetapi lebih seperti museum. Aula utama kota langit yang mengjulang adalah tempat inti sarinya berada. Namun, orang-orang di aula sedang tidak berminat untuk menikmatinya. Suara keheranan Li Kingshan bergema di aula kosong. Berubah menjadi sumur. Senior, apakah kamu ingin membentuk duniamu sendiri, atau bergabung dengan sembilan provinsi? N kecil sepertinya memahami sesuatu. Karena aku ingin tinggal di dunia ini selamanya, tentu saja yang terakhir. Namun, itu tidak menyatu. Jika ya, maka semuanya akan berakhir. Raja Pohon beringin kemudian memandang Li Kingshan. Jika saya menggunakan lapangan asura di tangan Anda sebagai contoh, saya ingin menjadi roh artefak. Saya ingin menggunakan hati saya sendiri sebagai jantung surga dan menggunakan kesadaran saya sendiri untuk menggantikan kesadaran dunia ini. Baru sekarang Li Kingshan mengerti mengapa Raja Pohon beringin terus memperluas cabangnya tanpa mempedulikan harganya. Bagaikan lumut yang tumbuh di dinding sumur, ambisi yang sungguh tak terbayangkan. Tapi apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah Anda ingin memperluas hingga mencakup seluruh sembilan provinsi? Ini tidak mungkin. Bahkan jika manusia tidak menghalangi tindakan Raja Pohon beringin, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Umurnya pasti tidak terlalu lama. Tentu saja tidak. Raja Pohon beringin tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia berbalik dan berjalan ke bagian dalam olah sampai dia tiba di depan peta mental sembilan provinsi. Setiap dunia mempunyai hukumnya masing-masing. Jika Anda ingin menggantikan kesadaran dunia ini, Anda harus memahami hukum dunia ini terlebih dahulu. Namun, hukum suatu dunia sangat dalam dan rumit. Dengan apa yang disebut kemampuan pemahaman, Anda harus memiliki banyak perhitungan. Meskipun terlalu banyak cabang tidak bermanfaat untuk budidaya, itu dapat sangat meningkatkan kecepatan perhitungan. Li Kingshan memasang ekspresi aneh. Ribuan kilometer hutan yang ia lalui telah berubah menjadi satu kesatuan dalam pikirannya. Setiap cabang pohon beringin merupakan pengumpul sekaligus penghitung informasi. Informasi yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan melalui setiap akar dan akhirnya dikumpulkan di sini untuk menguraikan kode langit dan bumi. Ini kedengarannya bukan sesuatu yang akan dilakukan monster. Raja pohon beringin di depannya seperti proyeksi tiga dimensi. Identitas aslinya adalah superkomputer raksasa. Tidak heran kamu dikenal karena kebijaksanaanmu yang mendalam. Namun, apa hasil dari menyimpulkan hukum langit dan bumi? Hasilnya lumayan. Paling tidak, sangat membantu untuk ramalan. Namun, jebakan Kiongki jauh melampaui kemampuan ramalanku. Perbedaan level kita terlalu besar. Aku yakin kamu sudah tahu bahwa mungkin ada saatnya terjebak dalam taruhan ini. Mem, Li King San mengangguk. Jika aku berhasil, aku akan bisa membantumu. Kata raja pohon beringin. Seorang raja iblis tidak lebih dari seekor semut di depan Kiongki. Namun, jika ia berubah menjadi dunia, bahkan Kiongki pun tidak akan mampu melawannya secara langsung. Saya juga berharap anda bisa sukses, tapi apa yang bisa saya bantu? Saya tidak memahami hukum langit dan bumi apapun. Kata Li King San. Dibandingkan dengan sesuatu yang merepotkan seperti memahami hukum langit dan bumi, dia lebih suka menggunakan kekerasan untuk menghancurkan hukum langit dan bumi. Memahami hukum langit dan bumi saja tidak ada gunanya. Meskipun anda dapat beradaptasi dengan lebih baik dengan dunia ini dan menggunakan hukum-hukum ini dalam berbagai aspek, itu seperti bagaimana meskipun anda melihat setiap butir di dinding sumur, anda tidak akan melakukannya. Bisa mengubahnya menjadi sumur. Memahami hanyalah langkah pertama. Terlebih lagi, dengan tingkatanku saat ini, mustahil bagiku untuk memahaminya sepenuhnya. Ini seperti seekor semut yang mencoba menggoyangkan pohon. Raja pohon beringin menghela nafas. Bahkan jika dia menggunakan segala macam metode untuk menebusnya, alam kesengsaraan surgawi ketiga masih terlalu rendah. Bukankah itu sebuah simpul mati? Li King San bertanya. Selalu ada jalan keluar, semut bisa mengguncang pohon. Bahkan simpul mati pun bisa dipecahkan. Tahukah kamu tentang segel ilahi air gunung? Raja pohon beringin bertanya. Aku tahu. Aku bahkan sudah menyempurnakan beberapa sebelumnya. Li King San sepertinya memahami sesuatu. Dari sudut pandang tertentu, segel dewa gunung dan segel dewa air adalah kondensasi dari hukum langit dan bumi. Lalu, tahukah kamu tentang sembilan kuali? Raja pohon beringin bertanya lagi. Siapa yang tidak tahu tentang harta nasional Gritsia? Dikatakan bahwa segel itu ditempa dari semua segel dewa di dunia. Mereka dapat menekan kekayaan sembilan provinsi dan membuat dunia tidak memiliki dewa. Li King San menyadari. Menggenggam satu segel dewa berarti menggenggam sungai atau pegunungan. Jika dia menguasai semua segel ilahi dari pegunungan dan sungai, akankah dia mampu menguasai sembilan provinsi? Tuan, Anda ingin menyempurnakan sembilan kuali dan langsung menjadi dewa? Itulah kira-kira yang kupikirkan, tapi nafsu makanku tidak terlalu besar. Rencanaku saat ini adalah menyempurnakan kuali provinsi kabut terlebih dahulu, yang akan memperpanjang umurku dan memastikan kelangsungan hidupku sendiri. Setelah itu, aku akan melakukannya. Pahami hukum dunia selangkah lebih maju dan gunakan itu sebagai terobosan hingga aku berhasil. Tuan, Anda ingin saya pergi ke kediaman Raja US Selatan dan mencuri kuali provinsi kabut? Li King San sedikit mengernyit. Bahkan jika kediaman Raja US Selatan tidak dijaga ketat seperti kota Mengjulang, itu jelas bukan tempat yang mudah untuk dimasuki atau ditinggalkan, apalagi fakta bahwa dia harus membawa harta karun tertinggi bersamanya. Ini sebenarnya bukan masalah yang sederhana, dan terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia akan langsung berselisih dengan Raja US Selatan. Bukan itu. Raja pohon beringin melambaikan tangannya, dan sekelilingnya berputar dan berubah. Dia tiba di sebuah lubang besar di tengah pohon beringin. Kuali provinsi kabut. Mata Li King San menyipit. Yang dia lihat hanyalah kuali berkaki tiga berwarna hijau tinta yang terletak di tengah lubang. Gunung terkenal yang tak terhitung jumlahnya, sungai besar, dan harta karun menakjubkan terukir di kuali. Itu adalah gaya unik di provinsi mist. Menatap dalam-dalam, gambar datar itu tampak berubah menjadi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, terkubur jauh di dalam kabut. Itu adalah salah satu dari sembilan kuali, kuali provinsi kabut. Kuali provinsi kabut tidak terlalu besar, tetapi memberikan perasaan yang sangat berat, seolah-olah itu adalah kondensasi dari provinsi kabut yang membentang sejauh seratus ribu kilometer. Bahkan dengan akar udara yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, ia berjuang untuk menyembunyikan cahayanya yang sangat dalam. Saya memperoleh kuali ini lima ribu tahun yang lalu. Raja Pohon beringin mengelus tulisan di kuali dengan lembut, menghilangkan sebagian akar yang melilitnya. Tuan, mengapa Anda belum bisa memperbaiki kualinya? Li King San sedikit terkejut. Kerajaan sia besar baru berdiri selama lima ribu tahun, jadi bukankah itu berarti Raja US Selatan telah memberikan kuali itu kepadanya segera setelah kuali itu dipalsukan? Ini belum waktunya. Sembilan kuali adalah satu kesatuan, memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Apalagi memurnikannya, bahkan mengguncangnya pun akan sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, saya hanya mendapatkan strukturnya sebagai persiapan untuk menyempurnakannya di masa depan. Apakah waktunya sudah tiba sekarang? Lihat lebih dekat, Raja Pohon beringin menunjuk ke arah kuali. Saat itulah Li King San melihat beberapa titik hitam di kuali. Tampaknya seperti karat, tetapi dia tidak akan tahu jika dia tidak memperhatikannya dengan cermat. Ini adalah gua iblis. Itu benar, hukum dunia yang dihancurkan dan dirusak oleh gua iblis ini juga telah terwujud di kuali provinsi kabut. Disinilah letak kelemahan kuali tersebut. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Hancurkan kuali provinsi kabut. Sebelum dia melihat kuali provinsi kabut, Li King San benar-benar tidak percaya ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dia hancurkan. Tetapi sekarang, dia tidak lagi percaya diri. Aku sudah memalsukkannya setelah melalui banyak kesulitan. Akankah itu tetap efektif meskipun aku menghancurkannya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!